Diakon Sun Seru Muyu Muyu samar-samar masih bisa mengingat suara Diakon Sun Kembali ke Akademi, Diakon Sun yang membela Muyu di depan harimau kecil Karena itu, macan kecil menyimpan dendam terhadap Diakon Sun dan akhirnya memaksanya masuk ke dalam hutan binatang iblis Dengan budidaya tahap pemurnian Ki, mustahil baginya untuk bertahan hidup di hutan binatang iblis Inilah yang dikatakan harimau kecil padanya Tapi mengapa Diakon Sun ada di sini? Jadi, kamu kenal aku Uhuk, uhuk, beri aku jubah Diakon Sun sepertinya sakit parah dan dia terus terengah-engah Suara terengah-engah itu persis sama dengan apa yang didengar Muyu di selokan Muyu dengan cepat mengeluarkan jubah dari universe in the sleeve dan mengenakannya pada deken Sun Diakon Sun tersenyum pahit dan bersandar ke dinding Dia memandang Muyu dan berkata, kamu terlihat familiar Kamu berasal dari sekte mana? Muyu sangat terkejut Dia tidak menyangka akan melihat Diakon Sun di sini Pada saat ini, rambut putih dan janggut Diakon Sun semuanya diikat Bahkan ada noda darah di wajahnya Wajahnya sangat kuyuh seolah-olah dia sudah lama sakit Diakon Sun, saya Muyu Kita pernah bertemu sebelumnya di akademi Muyu berjongkok dan dengan hati-hati menyentuh dahi Diakon Sun Tubuh Diakon Sun sangat panas Sepertinya dia sedang demam tinggi Diakon Sun tersenyum sedih, memperlihatkan gigi kuningnya Saya tidak mengenal Anda, saya telah melihat begitu banyak kultifator Bagaimana saya bisa mengingat semuanya? Muyu terdiam Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya Diakon Sun telah melihat hampir semua murid dari semua sekte Dapat dikatakan bahwa setiap murid akan menggunakan batu pengujian roh di depan Diakon Sun sebelum melangkah ke dunia budidaya Diakon Sun kemudian akan membimbing mereka di mana harus berdiri Muyu adalah salah satunya Dua tahun lalu, dia hanya berbicara dengan Diakon Sun dua kali sebelum meninggalkan akademi bersama Feng Hao Shen Wajar jika Diakon Sun tidak mengingat Muyu Aku punya kesan padamu Sepertinya kamu adalah murid dari sekte debu jatuh Sekte debu jatuh tidak pernah menerima murid dari akademi Sepertinya kamu yang pertama, kata Diakon Sun sambil mengerutkan kening Muyu mengangguk sekuat tenaga saat rasa bersalah muncul di hatinya Itu semua karena dia sehingga harimau kecil menaruh dendam padanya dan hampir menyebabkan dia kehilangan nyawanya Untungnya, dia berhasil selamat dari musibah tersebut dan mempertahankan nyawanya Jika ada sesuatu yang bisa ditebus, Muyu akan melakukannya tanpa ragu-ragu Kenapa kamu mengejarku? Apakah kamu di sini untuk membunuhku? Diakon Sun bertanya sambil terengah-engah Kupikir kamu adalah serigala pemakan jiwa yang membunuh orang Tunggu, apakah kamu serigala itu? Mata Muyu membelalak Bagaimana ini mungkin? Bagaimana orang ini bisa menjadi serigala pemakan jiwa? Mata Diakon Sun berkedip-kedip dengan kilatan dingin Orang-orang itu pantas mati Muyu terdiam Dia tidak tahu apakah orang-orang itu pantas mati atau tidak Mungkin para penggarap yang mati punya alasan untuk membenci Namun, dia masih merasa ini terlalu berlebihan Tapi semua ini membuatnya bingung Bagaimana serigala pemakan jiwa itu bisa menjadi Diakon Sun? Diakon Sun sendirian Dia dibunuh oleh harimau kecil Tapi kenapa dia ada di sini sekarang? Kamu tidak datang untuk membunuhku Aku tidak merasakan niat membunuh apapun darimu Diakon Sun memandang Muyu Muyu mengangguk Apa hubunganmu dengan serigala pemakan jiwa itu? Pertanyaan ini menyebabkan mata Diakon Sun menunjukkan sedikit rasa sakit Dia berkata dengan sedikit kebencian Bajingan dari sekolah King Song itu menipuku untuk datang ke hutan binatang iblis ini Dan menarik sekelompok binatang iblis Dialah yang membuatku menjadi seperti ini Uhuk-uhuk Tapi aku akhirnya membalas dendam Itu satu hal yang terlintas dalam pikiranku Muyu tahu bahwa Diakon Sun mengacu pada harimau kecil Harimau kecil sudah mati Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa dia akan mati di tangan serigala pemakan jiwa Selain itu, serigala pemakan jiwa ini berkerabat dekat dengan Diakon Sun Muyu meletakkan tangannya di punggung Diakon Sun dan mentransfer energi spiritualnya ke tubuh Diakon Sun Tubuh Diakon Sun berada dalam kondisi yang sangat buruk Semua tulangnya tampak aus seperti diremas oleh sesuatu Meridiannya juga rusak parah Organ-organ dalamnya terjepit Muyu benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang Kenapa kamu menyembuhkanku? Karena kamu mengenalku? Kamu juga harus tahu bahwa aku hanyalah murid abu-abu Bukan Wajah Diakon Sun perlahan berubah warna Dia menatap Muyu dengan sedikit terkejut Kamu mungkin sudah lupa, tapi saat itu aku juga murid abu-abu Saat aku dipermalukan oleh macan kecil, kamu ada di sisiku Oleh karena itu, aku tidak meremehkan murid abu-abu manapun Selain itu, aku juga memperlakukanmu sebagai seorang penatua, kata Muyu lembut Diakon Sun sedikit terkejut Dia tidak menyangka akan ada orang yang begitu menghormatinya Umumnya, kultifator dari sekte tidak akan bersikap sopan kepada murid abu-abu Semua penggarap dari sekte akan berbicara dengan nada tinggi dan perkasa di depan murid abu-abu Jarang sekali kamu begitu perhatian Kamu cukup pintar Begitu banyak orang yang tidak menemukan orang hilang di akademi Tapi kamu menemukannya Muyu menghela nafas dan berkata Orang-orang itu dibunuh olehmu, kan? Bisakah Anda memberitahu saya apa hubungan Anda dengan serigala pemakan jiwa? Akulah serigala pemakan jiwa itu Diakon Sun menertawakan dirinya sendiri Muyu sudah mempersiapkan mentalnya sendiri Namun, dia masih sulit menerima kenyataan ini Bagaimana seseorang bisa menjadi serigala pemakan jiwa? Kecuali serigala pemakan jiwa berasal dari klan iblis Namun, diakon Sun sepertinya bukan berasal dari klan iblis Dia tidak memiliki ciri-ciri serigala pemakan jiwa dari ujung kepala sampai ujung kaki Setelah aku ditinggalkan di hutan ini, aku diserang oleh binatang iblis Namun, aku cukup beruntung bisa bertahan hidup Serigala pemakan jiwa dan banteng singa indigo mungkin berebut aku, makanan mereka Serigala pemakan jiwa menang, tapi dia berada di ambang kematian Ia mengabaikan saya dan bersembunyi di gua ini Aku merangkak masuk, membunuh serigala pemakan jiwa, lalu menelan roh iblisnya Diakon Sun berbicara dengan santai Namun, Muyu bisa membayangkan adegan putus asa itu Dua binatang iblis peringkat tiga bertarung, dan diakon Sun hanya berada di tahap penyempurnaan Ki Dia hanya bisa menunggu kematian Namun, selalu ada jalan keluar Dia benar-benar menemukan kesempatan untuk bertahan hidup dan menelan roh iblis serigala pemakan jiwa Roh iblis serigala pemakan jiwa bukanlah sesuatu yang bisa kutahan Kekuatannya terlalu kuat Pada saat itu, aku merasa seluruh tubuhku akan meledak Ada buah aneh di dalam buah ini Aku tidak melakukannya Aku tahu apa itu Aku hanya tahu kalau aku ingin menghilangkan dahagaku Jadi aku memakan buah itu Aku kehilangan kesadaran Diakon Sun melanjutkan Ketika saya bangun, saya menemukan bahwa saya telah berubah menjadi serigala Perasaan itu terlalu menakutkan Saya ingin membunuh Saya ingin makan sesuatu Saya kehilangan akal dan bergegas keluar Saya tidak tahu berapa banyak binatang iblis yang kubunuh Saat aku sadar kembali Aku ada di sini lagi Dan aku kembali menjadi manusia Mu Yu terdiam Dia telah mendengar dari Cheng Yan bahwa bunga pemakan jiwa akan tumbuh di gua serigala pemakan jiwa Saat bunga pemakan jiwa berbuah Serigala pemakan jiwa akan memakan buah pemakan jiwa Ia akan menumbuhkan ekor kedua Dan budidayanya akan meroket Binatang iblis peringkat tiga biasa bukanlah tandingannya Diakon Sun secara tidak sengaja melahap roh iblis serigala pemakan jiwa dan memakan buah pemakan jiwa Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh manusia Mungkin inilah alasan mutasinya Namun mutasi ini sangat jarang terjadi Mu Yu belum pernah mendengar tentang manusia yang bisa berubah menjadi binatang iblis Wajah Diakon Sun menunjukkan sedikit rasa sakit Dia tidak tahu kenapa dia berubah menjadi setengah manusia setengah binatang Untuk bertahan hidup dia harus berburu di menbis Perasaan membunuh sangat menakutkan Dan hampir membuatnya kehilangan akal sehatnya sebagai manusia Untungnya kemauannya relatif kuat Dan dia selalu mampu menahan diri tepat waktu Itu terjadi setahun yang lalu Sekarang aku menyadari bahwa aku dapat dengan bebas mengendalikan wujud manusia Dan wujud serigala pemakan jiwaku Aku tahu apa makananku Saya membutuhkan hati binatang iblis Dan saya hanya memakan hati Saya bertarung di hutan ini selama beberapa bulan Akhirnya, suatu hari Saya bertemu dengan seorang kultifator Kultifator itu biasa menyiksa murid abu-abu seperti saya dengan segala cara Saya tidak bisa mengendalikan diri Jadi saya membunuhnya Itulah pertama kalinya aku mencicipi hati manusia Jadi kamu tidak bisa mengendalikan diri Dan pergi ke akademi untuk memburu para kultifator yang menindas murid abu-abu Muyu bertanya dengan bingung Itu benar Saya suka hati manusia Tapi saya masih punya alasan Saya tahu bahwa saya tidak bisa membunuh orang begitu saja Setiap kali saya melihat para kultifator tinggi dan perkasa itu Dengan santai memukuli para murid abu-abu Saya selalu merasa marah Aku selalu merasa tempat seperti akademi seharusnya tidak ada di dunia ini Saya tahu segalanya tentang akademi Saya tinggal di sana sepanjang hidup saya Dan saya tahu setiap inci tanah di sana seperti punggung tangan saya Saya tahu struktur akademi Dan saya juga tahu cara masuk akademi tanpa ada yang menyadarinya Anda juga melihat terowongan yang saya gali Jadi, saya memutuskan untuk mulai mencari hati para kultifator sebagai makanan saya Wajah Diakonsun menunjukkan sedikit kekejaman Lalu bagaimana kamu tahu siapa yang menindas para murid abu-abu Anda tidak berani tampil di luar akademi setiap hari, bukan? Muyu merasa cara Diakonsun dalam melakukan sesuatu sangat ekstrim Muyu tidak pernah suka membunuh orang Namun, juga merupakan fakta bahwa nyawa para murid abu-abu dianggap tidak berharga oleh para penggarap Murid abu-abu sering disakiti oleh para penggarap Banyak kultifator sekte yang sangat berlebihan dalam hal ini Dia tidak tahu di sisi mana dia harus berdiri Saya telah mengelola akademi selama bertahun-tahun Jangan bilang bahwa saya tidak mempercayai salah satu murid abu-abu Setiap hari, saya membiarkan mereka membuang nama para penggarap yang menindas murid abu-abu ke selokan Setiap malam, saya memasuki halaman, melumpuhkan mereka dengan obat-obatan Menyeret mereka ke selokan, membunuh mereka, dan memakan hati mereka Dengan kecepatanku, itu lebih dari cukup untuk menghadapi murid-murid building foundation stage Diakon Sun tersenyum, memperlihatkan mulutnya yang penuh dengan gigi kuning Sebenarnya ada bekas keganasan di dalamnya Lalu kenapa kamu membunuh Xiaohu dan murid-murid sekolah Jiuhua secara langsung Alih-alih menyeret mereka ke selokan Mereka, huh, mereka biasanya yang paling sombong Dan mereka menghukum kita, para murid abu-abu, yang paling kejam Saya hanya memberitahu dunia bagaimana mereka meninggal Dengan begini, aku bisa melampiaskan amarahku Terutama orang-orang seperti Xiaohu Kematiannya bisa dikatakan merupakan tamparan keras bagi wajah sekolah King Song Diakon Sun tertawa Setelah diintimidasi begitu lama, dia tiba-tiba menyadari bahwa suatu hari Dia memiliki kemampuan untuk melawan Perasaan seperti ini sangat aneh Muyu merasakan hawa dingin di hatinya Tampaknya Diakon Sun bukan lagi orang tua yang lemah lembut seperti dulu Sekarang, dia menjadi agak kejam Di matanya, nyawa orang-orang itu tidak berharga Dia hanya ingin membalas dendam pada para kultifator yang pernah meremehkannya Kenapa kamu tidak membunuhku saat kamu berada di selokan? Mengapa kamu memberitahuku hal-hal ini? Diakon Sun menggelengkan kepalanya dan berkata Saya tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah Anda tidak menindas murid abu-abu, jadi saya tidak bisa membunuh Anda Selain itu, seseorang mengatakan kepada saya bahwa Anda mengajar murid-murid sekolah King Song dan sekolah Ji Hua pelajaran kemarin lusa Bagaimana aku bisa membunuhmu? Dia sebenarnya memperhatikan prinsip ketika melakukan sesuatu Muyu berdiri, kamu bilang kamu tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah Tetapi kamu telah membunuh orang yang tidak bersalah Meskipun orang-orang itu keji, tidak ada alasan bagi mereka untuk mati Anda tidak seharusnya mengambil nyawa mereka dengan mudah Anda membunuh Xiaohu Dengan budidaya tahap jiwa baru lahir dari Tao King Song, apakah menurut Anda dia tidak dapat mengetahuinya? Tao King Song Huh, bahkan dalam mimpinya, dia tidak akan mengira aku akan membunuh orang di bawah tanah Bukan Diakon Sun berkata dengan nada menghina Muyu menghela nafas Tidak seindah itu Aku baru saja memeriksa tubuhmu Tubuhmu sangat buruk Aku khawatir kamu akan sangat menderita ketika berubah menjadi serigala dan manusia Bukan Otot, tulang, dan organ dalam Anda semuanya cacat Bagaimana kamu bisa menahan rasa sakit seperti ini? Setelah Anda berubah kembali menjadi manusia, Anda tidak memiliki kekuatan sama sekali Jika Anda terus seperti ini, apa yang akan Anda lakukan jika suatu saat Anda gagal? Diakon Sun mengatupkan giginya Saya tahu saya sekarat Saya khawatir jika saya bertransformasi beberapa kali lagi, saya akan mati karena kelelahan Tubuhku terlalu lemah untuk menahan kekuatan serigala pemakan jiwa Tapi selama saya masih hidup, saya akan membunuh seorang kultifator yang menindas murid abu-abu Saya hanya berharap murid abu-abu dapat diperlakukan lebih baik dan tidak diperintah seperti anjing sepanjang hari Setelah menjadi murid abu-abu seumur hidup, dia tahu bahwa kehidupan murid abu-abu bukanlah untuk dijalani manusia Setelah dia mendapatkan kekuatan serigala pemakan jiwa, dia ingin membalas dendam Dia ingin melakukan sesuatu sesuai kekuatannya untuk memperbaiki situasi para murid abu-abu Ini adalah metode Dekon Sun yang paling mudah Diakon Sun bukanlah penganut Tao King Song Dia tidak memiliki kekuatan untuk mengubah situasi para murid abu-abu saat ini Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri Muyu merasa tidak enak dengan keadaan menyedihkan para murid abu-abu Namun, dia juga merasa sulit menerima metode ekstrim Dekon Sun Muyu juga berpikir bahwa tempat seperti sekolah seharusnya tidak ada Tapi seberapa besar perubahan yang bisa dilakukan Dekon Sun dengan melakukan ini Kamu tahu bahwa aku akan menghentikanmu, kan? Muyu terdiam untuk waktu yang lama Lalu, dia berbicara Dekon Sun tersenyum Tentu saja bisa Kamu bisa membunuhku sekarang Itu akan melegakan Saya bekerja sebagai pelayan di sekolah dan bermimpi menjadi seorang kultifator abadi sepanjang hidup saya Tapi aku berakhir seperti ini Ini lebih buruk dari kematian Jika saya tidak memakan jantungnya Saya akan kehilangan akal Saya tidak bisa hidup seperti orang normal Aku memberikan seluruh hidupku untuk sekolah Sebelum saya pergi Saya harus meninggalkan sesuatu Dekon Sun Apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan seorang anak kecil kepadamu? Jika suatu saat dia memiliki kekuatan Dia pasti akan kembali dan membawamu pergi dari sekolah Akulah anak itu Saya tidak ingin Anda meninggalkan sekolah karena kematian Saya harap Anda bisa ikut dengan saya ke sekte debu jatuh Saya pasti akan menemukan cara untuk menyembuhkan Anda Saya akan menjadikan Anda seorang kultifator sejati Identitas kultifator yang baik Bukankah itu yang kamu inginkan? Muyu duduk lagi dan menatap Diakon Sun dengan sungguh-sungguh Diakon Sun terkejut Sepanjang hidupnya, dia berharap mendapatkan bantuan dari beberapa tetua sekte Apakah itu menjadi pelayan atau pelayan? Setidaknya dia akan memiliki identitas seorang kultifator Dia tidak perlu menanggung kemarahan semua orang di sekolah Namun, tidak ada seorang pun yang menyukai bakatnya Berkali-kali, dia bertanya-tanya mengapa dia menghabiskan seluruh hidupnya mengejar impian budidaya abadi Kata-kata Muyu sedikit menggerakkan dia, tapi dia masih menggelengkan kepalanya Tidak, aku tahu waktuku akan segera tiba Aku tidak menginginkan apapun sekarang Aku hanya ingin membunuh beberapa orang Aku ingin melampiaskan semua kebencian dalam hidupku Itu sudah cukup Diakon Sun tertawa getir Ia begitu sengsara, seperti lilin yang berkelap-kelip tertiup angin yang sewaktu-waktu bisa padam Namun, dia masih berharap bisa mengubah sesuatu untuk murid abu-abu itu 92 Ketika Muyu berdiri, batu-batu di dinding sekitarnya tiba-tiba memancarkan cahaya aneh yang menyinari tubuhnya Cahaya ini membuat Muyu merasa seolah-olah terbenam dalam lendir Segera setelah itu, dia menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali Bahkan sulit baginya untuk mengedarkan energi spiritual di tubuhnya Anda Muyu kaget Ada kekuatan mengerikan yang menekannya dengan kuat Menyebabkan energi spiritualnya tidak dapat beredar Dia merasa sangat berat bahkan untuk mengangkat lengannya Dia merasa seperti sedang memikul beban berat di punggungnya Jangan bersusah payah Dengan budidaya tahap pendirian fondasimu saat ini Mustahil bagimu untuk membebaskan diri Dia konsun menopang dirinya ke dinding dan mencoba berdiri Namun, dia gagal dua kali Tubuhnya terlalu lemah, dan dia baru saja dilukai oleh Muyu Situasinya tidak optimis sama sekali Dia terengah-engah Setelah sekian lama, dia berkata Gua serigala pemakan jiwa ini sangat berharga Batu-batu berkilau di dinding sekitarnya tidaklah sederhana Kalau tidak salah, ini adalah batu roh emas ungu yang legendaris Spiritual energi yang terkandung di dalamnya ribuan kali lebih banyak daripada batu roh biasa Batu roh emas ungu Muyu menghirup udara dingin Tentu saja, dia pernah mendengar tentang batu roh emas ungu Hal semacam ini sangat berharga Satu batu roh emas ungu setara dengan puluhan ribu batu roh biasa Energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat tidak terbatas Ini memiliki efek yang sangat besar dalam meningkatkan kecepatan kultivasi seorang kultivator Itu adalah harta karun yang didambakan banyak orang bahkan dalam mimpi mereka Hal semacam ini sangat jarang terjadi Jika ada yang muncul di dunia budidaya, ia akan diperebutkan oleh puluhan ribu orang Namun, ada banyak sekali di sini Tidak diketahui berapa tahun mereka terkubur Ini adalah kekayaan yang sangat besar Jika orang lain di dunia budidaya mengetahui hal ini, pasti akan menimbulkan teror Bahkan penganut Tao King Song dan penganut Taoisme Ji Hua tidak akan mampu menahan diri untuk memperebutkannya Banyak orang mengira saya hanyalah kepala seorang pelayan Namun, mereka tidak tahu bahwa saya terobsesi dengan kultivasi Saya telah meneliti banyak hal secara menyeluruh di dunia kultivasi Saya juga memiliki tingkat pencapaian tertentu dalam penelitian tersebut Formasi susunan Bahkan formasi susunan di berbagai halaman akademi dirancang oleh saya Tidak peduli apapun jenis formasi susunannya, ia menggunakan batu roh sebagai fondasinya Saya bisa menggunakan batu roh emas ungu ini untuk menjebak Anda Saya pernah mencoba menggunakan batu roh emas ungu ini untuk membentuk formasi pengumpulan roh Mengumpulkan semua ki roh di area tempat Anda berdiri Sayangnya, tubuh saya terlalu tua dan bakat saya buruk Saya tidak dapat menahannya Spirit ki yang begitu kaya, jadi saya harus menyerah Kemudian, saya dengan santai menyesuaikan posisi beberapa batu roh emas ungu Dan membuatnya menjadi arai penekan roh Itu akan membuat orang-orang dalam barisan tidak dapat memobilisasi spirit ki di tubuh mereka Dan dengan demikian membuat mereka tidak dapat bergerak Kata Diakon Sun sambil tersenyum Apakah kamu berniat menjebakku sampai mati? Muyu bertanya dengan suara rendah Dia melirik ke dahan di pintu masuk gua dan mencoba mengarahkannya Sayangnya, dia tidak bisa menyentuh dahan dan tidak bisa mengendalikannya Dia sedikit menyesal Seharusnya dia tidak membiarkan dahan pohon itu meninggalkan tubuhnya Dia memang memiliki beberapa root grass di universe in aslif miliknya Tapi dia tidak bisa menelusurinya di depan Diakon Sun Biarku lihat Diakon Sun duduk sebentar dan akhirnya mendapatkan kembali kekuatan untuk berdiri Dia terhuyung-huyung di sepanjang dinding Mengeluarkan batu roh emas ungu dari waktu ke waktu dan memasukkannya ke celah lain Proses ini memakan banyak waktu Setiap kali dia mengeluarkan batu roh Dia harus menarik napas beberapa kali sebelum melanjutkan Setelah dia mengutak-atik batu roh emas ungu Muyu tiba-tiba menyadari bahwa dia bisa bergerak lagi Namun, dia dikelilingi oleh penghalang tak terlihat dan masih tidak bisa keluar Aku akan memberimu keberuntungan Anggap saja ini terima kasihku karena tidak membunuhku dan menyembuhkanku Diakon Sun terbatuk beberapa kali dan wajahnya menjadi pucat Dia memindahkan sepotong batu roh emas ungu Dan kemudian roh ki di sekitar Muyu mulai menjadi sangat kaya Spirit ki murni terus-menerus membasu tubuh Muyu Dan spirit ki di tubuhnya juga mulai beredar Arai tersebut memaksa keluar semua spirit ki yang terkandung dalam batu roh emas ungu Dan menuangkannya ke dalam arai Berkultivasi dalam kondisi seperti itu dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha Muyu terkejut merasakan spirit ki yang kaya di sekitarnya Dia merasa jika dia berkultivasi di sini selama sehari Itu setara dengan berkultivasi di luar selama sebulan Sungguh boros menghabiskan begitu banyak batu roh emas ungu untuk dirinya sendiri Kamu harus tetap di sini dan berkultivasi dengan benar Saya memperkirakan batu roh ini mungkin akan menjebak Anda selama sebulan Kamu anak yang baik, dan aku tidak ingin kamu mati Anda akan bebas setelah sebulan Sedangkan aku, Diakonsun tersenyum pahit Saya tidak berpikir tubuh saya bisa bertahan selama sebulan Apakah kamu masih ingin pergi ke sekolah? Muyu merasa sangat sedih Diakonsun masih baik hati dilubuk hatinya Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi Jadi dia benar-benar memberi Muyu kesempatan yang sangat besar Untuk mencegah murid abu-abu diintimidasi di masa depan Diakonsun berencana untuk mengambil beberapa kultivator mandiri sebelum hidupnya berakhir Dia percaya bahwa murid abu-abu akan lebih baik jika jumlah orang yang mengembangkan diri seperti itu lebih sedikit di dunia Dia tidak bisa membebaskan semua murid abu-abu Jadi dia hanya bisa mengandalkan metode ini untuk mengurangi rasa sakit para murid abu-abu Jika aku masih hidup setelah sebulan, aku akan kembali ke sini dan perlahan menunggu kematianku Pada saat itu, aku harap kamu bisa menguburkanku di gunung yang tinggi setelah aku mati Yang terbaik adalah jika itu adalah tempat di mana aku dapat melihat kota Kingshu Saya berharap suatu hari nanti, saya dapat melihat sekolah kota Kingshu hancur Diakonsun memandang Muyu dengan tenang Harapan terbesarnya dalam hidup ini adalah menjadi seorang kultivator dengan kepala tegak Tapi sekarang, hal itu sepertinya mustahil Dia mengerti bahwa semua ini disebabkan oleh sistem murid abu-abu di sekolah Ketidakadilannya saat ini adalah bahwa sekolah tidak lagi memiliki murid abu-abu Dan murid abu-abu tidak lagi melayani semua kultivator dengan rendah hati Namun, sekarang penganut Tao King Song dan pendeta Jiuhua telah menjadi supremasi jiwa yang baru lahir Bahkan jika aliansi King Song dan aliansi King Song didirikan di masa depan Hal itu tidak akan mengubah status murid abu-abu sedikitpun Dengan pendeta Tao King Song dan pendeta Jiuhua Mustahil sekolah itu menghilang, dan murid abu-abu akan terus berdatangan Semakin banyak murid abu-abu datang secara bergelombang untuk masuk sekolah Setiap murid abu-abu memiliki tujuan untuk menjadi abadi Jadi mereka diam-diam menanggung sikap murid aliansi yang tinggi dan perkasa Mereka tidak berani melawan ketika dipukul atau dimarahi Dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan Diakonsun menjalani seluruh hidupnya dengan memandangi wajah orang lain Jadi dia tahu betul kesedihannya Ia berharap kesedihan seperti ini tidak menimpa generasi muda yang bertalenta buruk Mu Yu menatapnya Orang tua ini, yang menjalani kehidupan yang menyedihkan Adalah orang yang baik hati, bijaksana, dan penuh niat membunuh Dia menggunakan sisa hidupnya untuk menuai kehidupan para penggarap diri Sehingga kehidupan para murid abu-abu bisa sedikit lebih lancar Diakonsun tidak berdaya untuk mengubah ketidakadilan di dunia kultifator diri Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya yang sedikit untuk menjaga sedikit keadilan Keadilannya sangat berdarah, tapi dia tidak tahu apakah itu jalan yang benar Haruskah murid abu-abu diperintah oleh orang lain? Haruskah para penggarap diri yang menindas murid abu-abu dibunuh? Apakah diakonsun benar membunuh para penggarap diri yang sombong itu? Siapa yang tahu apakah jalan di dunia ini benar atau jahat? Mu Yu ingat apa yang sering dikatakan gurunya kepadanya Ketika kamu merasa memiliki hati nurani yang bersih, jalanmu lurus Diakonsun melakukan ini dengan hati nurani yang bersih Dia hanya membunuh mereka yang menindas murid abu-abu dan tidak membunuh Mu Yu Di matanya, jalannya benar. Apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkan apa yang aku katakan? Hati Mu Yu sangat berat Dia tahu bahwa jika diakonsun terus melakukan hal semacam ini, cepat atau lambat, dia akan menjadi musuh publik dunia kultifator Orang-orang di sekolah tidak bodoh Suatu hari, mereka akan menemukan diakonsun dan menangkapnya Ketika saatnya tiba, nasib diakonsun akan sangat menyedihkan Ikuti kamu ke sekte debu jatuh dan jadilah pelayanmu Diakonsun bertanya sambil tersenyum Dia secara bertahap mengingat Mu Yu dari dua tahun lalu Pada saat itu, Mu Yu memberitahu diakonsun dengan sangat serius bahwa jika Mu Yu memiliki kemampuan suatu hari nanti Dia pasti akan kembali untuk membantu diakonsun meninggalkan sekolah Kau tahu bukan itu maksudku Aku hanya ingin membantumu Mu Yu menggelengkan kepalanya Setetes air harusnya dibalas dengan mata air yang memancar Diakonsun membela dia pada saat itu Dan Mu Yu tidak akan pernah melupakan ini Sebenarnya, aku pernah mendengar tentangmu Aku tahu namamu adalah Mu Yu, dan aku juga tahu bahwa kamu mengalahkan jenius sekolah King Song yang sangat arogan Xiao Hu Masa depanmu tidak terbatas, dan aku tidak bisa mencapai prestasi besar Aku telah menjadi pelayan seumur hidupku, jadi tidak ada bedanya bagiku untuk menjadi pelayanmu Namun, saya mengetahui situasi terkini di dunia pengembangan diri Murid-murid itu memberitahu saya bahwa dunia pengembangan diri hanya akan memiliki sekolah King Song dan sekolah Ji Hua di masa depan Jika saya mengikuti Anda, saya khawatir orang-orang itu tidak akan membiarkan saya pergi Sebaliknya, aku akan melibatkanmu Diakonsun menghela nafas Mungkin Mu Yu memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya dari jurang penderitaan Tapi apa yang dia lakukan sekarang berarti dia tidak bisa lagi memiliki pijakan di dunia pengembangan diri Begitu masalah ini terungkap, yang menantinya adalah bencana Dia tidak bisa menjadi beban bagi orang lain Saat aku diintimidasi oleh Xiaohu sebagai murid abu-abu, kamu membelaku Tahukah kamu betapa pentingnya hal itu bagiku? Anda menunjukkan kepada saya sisi lain dari dunia pengembangan diri, dan saya selalu berterima kasih kepada Anda Aku hanya ingin membalas budimu Saya berani memprovokasi sekolah King Song dan sekolah Ji Hua Apa menurutmu aku takut dilibatkan olehmu? Kata Mu Yu Diakonsun terdiam Dia tidak menyangka tindakannya saat itu akan membuat Mu Yu sangat bersyukur Tapi dia tidak mau membiarkan orang-orang itu pergi Selama seperempat jam, tidak ada yang berbicara Keduanya terdiam Kemudian, Diakonsun memecah kesunyian Satu bulan, aku akan berhenti setelah satu bulan Jika aku masih hidup setelah satu bulan, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau Setelah Diakonsun selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih Dia meraung dan melompat tinggi Semua tulang di tubuhnya gemetar Kemudian, dia kembali menjadi serigala pemakan jiwa Tidak ada jejak keganasan di mata serigala pemakan jiwa Yang ada hanyalah perubahan-perubahan dan kelelahan dalam hidup Diakonsun Yang penuh dengan kesedihan Diakonsun mengguncang tubuhnya Kembali menjadi serigala membuatnya merasa tidak terlalu sakit Terkadang, menjadi serigala sepertinya lebih mudah daripada menjadi manusia Dia perlahan meninggalkan gua Sekitar dua jam kemudian, Diakonsun kembali dengan seikat buah-buahan dan beberapa binatang iblis di mulutnya Dia melolong dua kali dengan suara rendah, dan kemudian tidak pernah kembali Suasana hati Mu Yu sangat rumit Dia melihat formasi pengumpulan roh yang lembut dan memahami bahwa dia harus bertahan dalam formasi ini selama sebulan Sekarang keberadaan gurunya tidak diketahui dan budidayanya tidak tinggi Mustahil baginya untuk bersaing dengan penganut Tao King Song Apalagi pemuda berpakaian merah di belakang penganut Tao King Song Hal terpenting baginya saat ini adalah meningkatkan kekuatannya 93. Di dunia kultifator, selalu ada berbagai hal yang tidak dapat didamaikan Setiap orang selalu ingin melakukan sesuatu untuk mengisi kengganan di hatinya, meskipun hal itu tidak penting Karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menumbangkan seluruh dunia, mereka ingin memperbaikinya sedikit Diakonsun kembali ke akademi Dia berpikir bahwa jika ada lebih sedikit orang yang berkultifasi sendiri yang tidak tahu bagaimana menghormati orang lain di dunia kultifasi Para murid abu-abu akan memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan Oleh karena itu, dia ingin melakukan yang terbaik untuk memperbaiki keadaan Muyu juga tidak menyukai kegelapan dan pertarungan di dunia kultifator Di dunia di mana kekuatan dihormati, mereka yang memiliki budidaya lebih tinggi akan memerintah mereka yang memiliki budidaya lebih rendah Demi harta, saudara bisa saling bermusuhan, tapi demi keinginan egois, nyawa manusia tidak penting Di dunia kultifator, kejahatan sifat manusia terlihat jelas Namun, Muyu tetap mencintai dunia ini Dia memiliki orang-orang yang dia sayangi, dan orang-orang yang dia sayangi juga peduli padanya Karena belenggu itu, dia tahu apa yang ingin dia kejar Muyu tahu kekurangannya Itu adalah waktu dan kekuatan Dia punya bakatnya sendiri, tapi dia tidak punya waktu untuk mengembangkannya Waktu tidak memberinya cukup kekuatan Oleh karena itu, ketika dia konsum memberinya keberuntungan, dia mengerti bahwa inilah kesempatannya Energi spiritual murni mengalir masuk dan menyelimuti tubuh Muyu Muyu duduk diam dengan menyilangkan kaki Energi spiritual dalam tubuhnya sudah berputar Mengarahkan energi spiritual ke dalam tubuhnya dan berputar di sekitar dantiannya Energi spiritual memasuki tubuh dan diubah menjadi energi spiritual melalui dantiannya Memperluas meridian dalam tubuh Itu adalah proses yang lambat, tetapi dalam arah pengumpulan roh ini Kecepatannya meningkat seratus kali lipat Di bawah bimbingan metode budidaya debu jatuh Aliran energi spiritual membasuh meridian di tubuhnya Ia menyerap energi spiritual berulang kali, bahkan lupa waktu Dia hanya tahu bahwa energi spiritual yang berharga ini mungkin sulit didapat di masa depan Satu hari berkultivasi setara dengan satu bulan berkultivasi di masa lalu Kecepatan kultivasi yang mengerikan seperti ini akan membuat siapapun gembira Saat ini, dunia kultivator sangat damai Setiap sekte tidak punya pilihan selain berkompromi karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan Yang mulia jiwa yang baru lahir dapat menutupi langit dengan satu tangan Jika mereka tidak setuju, maka fondasi peninggalan nenek moyang mereka akan hancur Namun jika mereka setuju, yayasan tersebut akan tetap ada, hanya dengan nama yang berbeda Semua orang tahu bahwa apakah itu aliansi pohon pinus atau aliansi jiwa Mustahil bagi mereka untuk menempatkan begitu banyak murid di tempat yang sama Gerbang gunung masing-masing sekolah tidak akan hilang begitu saja Sebaliknya akan tetap eksis dalam bentuk penyerahan diri pada dua sekolah besar tersebut Namun, kemungkinan besar setiap sekolah akan dikelola dengan cara yang sama Seperti sekolah kingsong dan sekolah jiwa oleh seorang pemimpin yang ditunjuk Aliansi sekolah kingsong dan aliansi jiwa hanyalah sekedar nama Kenyataannya, setiap murid masih berada di sekolahnya masing-masing Namun metode kultivasi yang mereka terima akan diatur secara seragam oleh sekolah kingsong atau sekolah jiwa Sekolah kingsong atau sekolah jiwa juga akan mengirimkan para tetua ke setiap sekolah Dengan cara ini, mereka secara bertahap akan berpindah sekolah Melanggar batas sekolah, dan mengubah sekolah tersebut menjadi bawahan sekolah kingsong Bagaimanapun, reformasi perlu dilakukan selangkah demi selangkah Tidak realistis untuk mengubah struktur setiap sekte saat ini sekaligus Dunia budidaya tampaknya sangat damai, namun kenyataannya, dunia ini penuh dengan arus bawah Sekolah jiwa dan sekolah kingsong diam-diam mengganggu pilihan masyarakat di masing-masing sekolah Orang-orang di sekolah kecil sudah panik Tidak peduli sekolah mana yang mereka pilih, mereka akan menyinggung sekolah lain Selain itu, pendapat di sekolah tidak seragam Banyak sekolah bahkan mengalami perselisihan internal karena hal ini Boyang Daoren dari sekolah kiantian duduk di kursi kehormatan dengan wajah pucat Beberapa tetua di bawahnya sudah berdebat tanpa henti tentang sekolah mana yang harus mereka masuki Tentu saja, lebih baik bergabung dengan sekolah kingsong Penganut Tao kingsong dulu menekan zenren jiwa Kekuatan sekolah kingsong juga terlihat jelas bagi semua orang Jika kita bergabung dengan sekolah kingsong, itu juga akan bermanfaat bagi perkembangan kita di masa depan Sekolah Seorang pendeta Tao tua berwajah merah menegaskan pendapatnya Kakak senior Boyuan, kamu salah Murid Tao kingsong, siaohu, terbunuh Pembunuhnya belum diadili Kita semua tahu bahwa masalah ini pasti dilakukan oleh sekolah jiwa Namun, penganut Tao kingsong tidak pergi ke sekolah jiwa untuk meminta penjelasan Bukankah ini berarti penganut Tao kingsong takut pada zenren jiwa Menurut saya, bergabung dengan sekolah jiwa adalah pilihan yang tepat Seorang biarawati berjubah abu-abu mencibir Biarawati ini tampak berusia empat puluhan dan masih menawan Namun, dia sebenarnya berusia delapan puluhan dan tingkat kultifasinya berada di lapisan pertama alam inti emas Saudari junior Bohua, semua orang tahu bahwa kamu mempunyai hubungan ambigu dengan tujuh burung daois dari sekolah jiwa Aku khawatir kamu mengatakan ini karena kamu tidak sabar untuk melihat kekasih lamamu, bukan? Seorang pendeta Tao tua yang pendek dan gemuk dengan janggut keriting tertawa Boping, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan memotong lidahmu Pendeta Bohua memelototinya dengan mata berbentuk almon Datang dan coba jika kamu memiliki kemampuan Kata Boping Tao tua sambil memutar-mutar janggutnya Apakah kalian sudah selesai main-main? Apakah anda masih menghormati saya, kepala sekolah? Boyang daoren menamparkan meja, dan meja kayu itu berubah menjadi bubuk Sekolah akan segera musnah Daripada memikirkan bagaimana meneruskan dupa nenek moyangmu Kamu malah berpikir tentang bagaimana tunduk kepada orang lain dan kepada siapa harus tunduk Di masa depan, bagaimana kamu akan menghadapi leluhurmu di dunia bawah? Daois bosing, yang berjanggut dan tidak berbicara, tersenyum Kepala sekolah, anda tahu situasi saat ini lebih baik daripada siapapun Jika warisan yang ditinggalkan nenek moyang kita sangat berguna, mengapa sekolah kita tidak bisa mengangkat kepalanya di dunia budidaya? Sekarang, kami hanya bisa mengikuti arus Mungkin itu bisa memberi sekolah kita kesempatan untuk bertahan Apalagi Daois bosing tiba-tiba menunjukkan ekspresi mengejek Tidak masalah apakah kami menghormati anda, kepala sekolah, atau tidak Karena di masa depan, kepala sekolah ini mungkin akan berpindah tangan Kurang ajar Boyang Daoren berdiri Basis budidaya lapisan kelima jin dan meledak Dia dengan marah menatap Daois bosing, dan kemarahan di hatinya tidak bisa lagi disembunyikan Wajah orang lain berubah Daois bosing juga berdiri Dia terpaksa mundur beberapa langkah oleh Boyang Daoren, tapi dia masih memiliki senyuman di wajahnya Kakak senior, jadi bagaimana jika basis budidayamu tinggi? Anda hanya bisa melampiaskan kemarahan anda pada kami Bagaimana caramu menghadapi pendeta Jiuhua? Pendeta Jiuhua berkata siapapun yang bertanggung jawab atas sekolah ini akan bertanggung jawab atas Sekolah ini Bosing, apa maksudmu dengan itu? Mungkinkah kamu telah disuap oleh sekolah Jiuhua? Boyuan juga berdiri dan memarahi Bosing dengan malas melirik rekan-rekan magangnya dan berkata Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya telah disuap Saya berhutang budi kepada pendeta Jiuhua karena menyukai saya Saya hanya beradaptasi dengan keadaan Kepala sekolah, anda sudah memimpin selama bertahun-tahun Tetapi sekolah kami tidak pernah bisa berkembang Belum lagi anda juga menghargai dan memiliki hubungan pribadi yang baik dengan sekolah debu jatuh yang konyol Jika anda tidak berpikir untuk membuat kemajuan Anda akan mengecewakan nenek moyang anda Daois Bosing tanpa rasa takut memandang Boyang Daoren Para tetua sekolah Jiuhua telah menemukannya dan berjanji bahwa Jika sekolah Kiantian menyerah kepada sekolah Jiuhua Mereka akan mendukungnya untuk menjadi kepala sekolah Kiantian yang baru Dengan dukungan para tetua sekolah Jiuhua Apa yang harus dia takuti? Perkataan saudara Bosing masuk akal Sayang sekali Tuan Muda Bai Liang dari sekolah King Song juga datang mencari saya beberapa hari yang lalu Seperti anda, saya beradaptasi dengan keadaan Saya khawatir kita harus melakukannya melayani master yang berbeda di masa depan Sekolah Kiantian belum tentu menjadikan anda sebagai kepala sekolah Kata Daois Boping yang pendek dan gemuk dengan tidak tergesa-gesa Anda Boyang Daoren memandang kedua rekan magangnya Mereka sudah berpindah pihak dan mulai menipu Tuan mereka dan menghancurkan nenek moyang mereka untuk mendiskusikan siapa yang akan menjadi kepala sekolah Boyang Daoren tiba-tiba tertawa Dia merasa sangat sedih Teman-teman magangnya telah berdebat selama beberapa dekade Tetapi dia selalu berpikir bahwa setiap orang bekerja keras untuk sekolahnya sendiri Dia tidak menyangka kalau itu hanya angan-angannya saja Ketika bencana terjadi, semua orang terbang secara terpisah Kalimat ini benar sekali Bagus, bagus, bagus Boyang Daoren mengucapkan, baik, tiga kali berturut-turut Momentum seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan dia tiba-tiba menjadi sangat tua Setelah menjadi kepala sekolah Kiantian, dia berhati-hati dan teliti, tidak berani mengendur sedikitpun Dia hanya berharap sekolah Kiantian bisa keluar dari kesulitan saat ini secepat mungkin Dan tahun ini, muridnya Gu Yitian akhirnya berjuang keras dan memenangkan tempat ketiga Dia sudah melihat harapan masa depan sekolah Perkembangan sekolah Kiantian sudah dekat, tetapi dia tidak ingin langsung dipadamkan oleh dua pembudidaya jiwa yang baru lahir Sekarang rekan-rekan magangnya juga mulai memberontak, untuk sesaat dia terisolasi dan tidak berdaya Gelombang rasa lelah menerpa dirinya, dan ia merasa sangat lelah Kalian, sangat bagus Daois Bow yang perlahan berbalik Tubuhnya tiba-tiba menjadi bengkok, seolah-olah dia adalah orang tua di usia senja, menyebabkan orang lain merasa sedih untuknya Dia tidak melihat ke arah rekan magangnya yang masih berdebat Dia meninggalkan Ola sendirian dan berjalan ke belakang gunung Ia datang ke balai leluhur para leluhur dan berlutut di depan para leluhur Menguasai, Gu Yitian juga masuk dan berlutut di samping Boyang Daoren Dia tidak pandai berkata-kata, dan dia tidak tahu harus berkata apa saat ini Yitian, apakah kamu juga menganggap aku tidak berguna? Suara Boyang Daoren tak lagi ceria seperti dulu Menjadi sangat menyedihkan, seolah-olah dia tiba-tiba berumur lebih dari 10 tahun Beban berat sekolah telah menimpannya selama bertahun-tahun, dan dia bertahan Tapi hari ini, dia sangat kecewa Dia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri, apa yang telah dia pertahankan selama bertahun-tahun Tidak, guru, merekalah yang tidak berterima kasih dan menipu Anda Saya tahu bahwa orang-orang dari sekolah Kingsong dan sekolah Jiu Hua datang kepada Anda terlebih dahulu Tetapi Anda menolaknya Itu sebabnya mereka sukses Apapun yang guru lakukan, saya yakin guru benar Kata Gu Yitian dengan tegas Boyang Daoren memandang Gu Yitian dengan lega Setidaknya ada seseorang yang mendukungnya Meskipun Gu Yitian biasanya keras kepala dan tidak mendengarkan siapapun di sekolah Dia hanya mendengarkan Boyang Daoren Hari itu, Boyang Daoren menyukai Gu Yitian dari sekelompok murid abu-abu dan menjadikannya sebagai muridnya Meskipun bakat Gu Yitian biasa-biasa saja, dia pekerja keras Beberapa bulan yang lalu, dia mengalahkan para jenius dari sekolah lain Membuat semua orang memandangnya dengan cara baru Hal yang paling membanggakan Boyang Daoren dalam hidupnya adalah menjadikan Gu Yitian sebagai muridnya Dengan bakatmu, aku khawatir sekolah Kingsong dan sekolah Jiu Hua akan membawamu pergi Masa depanmu bukan di sekolah Kiantian, dan aku tidak ingin membatasimu Tidak peduli sekolah mana yang Anda ikuti, saya tidak akan keberatan Saya hanya berharap ketika sekolah Kiantian menghadapi krisis di masa depan, Anda dapat membantunya Saya akan puas Boyang Daoren menyalakan tiga batang dupa dan memasukkannya ke dalam pembakar dupa Dia membungku hormat, mengambil kocokan ekor kuda, dan membersihkan debu dari tablet peringatan Guru, saya adalah murid sekolah Kiantian Saya tidak akan bergabung dengan sekolah manapun Dimanapun guru berada, saya akan berada di sana Kata Gu Yitian Boyang Daoren tersenyum Kamu tidak perlu menghiburku Aku sudah tua Mengikutiku hanya akan menunda kamu Cukup kamu tega Jika Anda tidak ingin bergabung dengan sekolah Kingsong dan sekolah Jiu Hua Turunlah gunung Pergi sejauh yang Anda bisa Pergilah ke tempat di mana mereka tidak dapat menemukanmu Jalur pengembangan tubuh terlalu sulit Anda harus melanjutkannya sendiri Jika Anda memiliki kemampuan, keluarlah dari pegunungan Moyun dan jelajahi dunia luar Buku-buku kuno peninggalan Nenek Moyang mengatakan bahwa dunia budidaya sebenarnya berada di luar pegunungan Moyun Sayangnya, terlalu sulit untuk keluar Ada banyak monster level tinggi di sana Kalau mau keluar harus hati-hati Gu Yitian menggelengkan kepalanya Tuan, saya tidak akan pergi Jangan Boyang Daoren menepuk bahu Gu Yitian Jangan khawatir Saya tidak akan pergi ke bawah tanah untuk bertemu leluhur saya secepat ini Orang-orang tak berperasaan itu menipu Tuan mereka dan menghancurkan Nenek Moyang mereka Jika aku pergi, Allah leluhur tidak akan aman Saya tidak akan peduli dengan sekolah di masa depan Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan Selama aku masih hidup, aku akan menjaganya Saya tidak bisa melindungi fondasi peninggalan Nenek Moyang Tapi saya tidak bisa membiarkan orang lain menodai tugu peringatan Nenek Moyang Gu Yitian memandang Boyang Daoren Dia tahu bagaimana caranya pergi Dia bersujud tiga kali kepada Boyang Daoren Lalu berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa Dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi gurunya atau sekolahnya sekarang Hanya dengan menjadi lebih kuat dia bisa mengubah semua ini Jalan yang dia lalui sulit dan berbahaya Tetapi dia harus terus berjalan demi keyakinan di dalam hatinya 94. Orang-orang hilang di sekolah setiap hari Namun, sekolah adalah tempat di mana para penjahat bercampur dengan orang-orang jujur Orang-orang datang dan pergi Bahkan jika seseorang hilang di sekolah Diasumsikan bahwa mereka telah meninggalkan sekolah dan pergi ke tempat lain Tidak ada yang menyangka bahwa bayangan hitam akan muncul di sekolah setiap malam Ia akan datang dan pergi seperti hantu Menue nyawa setiap kultifator yang menindas murid abu-abu Dan menahan mereka di sekolah selamanya Namun, selalu ada api di koran Satu atau dua orang hilang mungkin tidak menarik perhatian Tetapi ketika banyak orang hilang di sekolah Orang yang berhati-hati akan menemukan beberapa petunjuk Tidak mungkin bayangan hitam itu datang dan pergi tanpa jejak selamanya Ketika seseorang benar-benar menyelidiki masalah ini Mereka akan menemukan beberapa saksi Kematian Xiaohu menimbulkan sensasi yang luar biasa Ini hanya masalah muka saja Jadi sekolah King Song tidak bisa mengabaikannya Dikombinasikan dengan hilangnya banyak murid di sekolah secara misterius Para penyelidik sekolah King Song mulai memperhatikan beberapa detail Yang telah diabaikan sebelumnya Di saluran drainase yang gelap dan lembab Di akon Sun terbaring di lorong Dia terengah-engah dan batuk terus-menerus Setiap kali dia batuk, tubuhnya gemetar hebat Terkadang dia sulit bernapas Sepertinya aku tidak bisa bertahan lebih dari beberapa hari Di akon Sun menutup matanya Setelah sekian lama, dia menghela napas berat Dia memikirkan muyu Yang terjebak di gua serigala pemakan jiwa Kami saling kenal Aku mungkin tidak punya kekuatan untuk kembali Setelah dia kabur, apakah dia akan datang ke sini Untuk mengeluarkan tubuhku Wajah di akon Sun sepucat selembar kertas putih Karena sudah berhari-hari tidak melihat matahari Ketika dia dalam bentuk manusia Dia hanya berada di tahap pemurnian ki Saat dia dalam wujud serigala Dia hanya berada di tahap pendirian yayasan Terkadang dia menertawakan dirinya sendiri Bakatnya sangat buruk Sehingga dia telah mencoreng spesies mulia Seperti serigala pemakan jiwa Ketika serigala pemakan jiwa mencapai usia dewasa Itu adalah binatang iblis yang dapat berdiri Bahu-membahu dengan para penggarap periode jindan Namun, ia baru dalam tahap pendirian yayasan Saat dia berubah menjadi serigala pemakan jiwa Sangatlah menyakitkan Semua tulang dan organ dalamnya diremas Tapi kecepatan dan kekuatan serigala pemakan jiwa Membuatnya terobsesi Dia bisa dengan mudah menjatuhkan Seorang penggarap tahap pendirian yayasan Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani Dia pikirkan di masa lalu Setiap kali dia melihat para penggarap tinggi Dan perkasa di tahap yayasan pendirian mati di tangannya Dia merasa bahwa kejahatan di hatinya sedikit berkurang Hanya saja aura jahatnya telah berkurang Namun aura jahatnya semakin meningkat Saat pertama kali bertransformasi Menjadi serigala pemakan jiwa Pikirannya selalu dipenuhi pikiran tentang pembantaian Namun, dia mampu menahan keinginan itu dengan paksa Dia bisa tetap berpikiran jernih Dan diam-diam menculik orang-orang itu Dalam bentuk serigala tanpa memberi tahu orang lain Sekarang dia telah berubah menjadi serigala pemakan jiwa Kesadarannya tidak mampu mengendalikan sifat serigalanya Dia tahu bahwa jika dia bertransformasi beberapa kali lagi Dia tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia lagi Sekali lagi, dia konsun mendengar suara bola kertas jatuh ke saluran pembuangan Selembar kertas ini berasal dari salah satu murid abu-abu Murid berbaju abu-abu bernama Zhou Sinyu Dia dulunya adalah orang yang paling dia hargai Dia rajin dan rendah hati Dia juga ingin sekali masuk ke dalam jajaran kultifator suatu hari nanti Sehingga dia tidak harus menderita di akademi selama sisa hidupnya Oleh karena itu, ketika dia konsun diam-diam menemukannya Dan mendiskusikan rencana ini dengannya, dia menyetujuinya Dia konsun berusaha merangkak dan mengambilnya Lalu, dia melihatnya di bawah cahaya redup Sekte Liu Yue, Mo Ziyu, yang tinggal di sayap kiri Mematahkan lengan kiri Lu Xiao Hui, seorang murid akademi Dia konsun mengepalkan tangannya dan merobek-robek surat itu Setiap kali dia menerima pesan, itu berarti murid abu-abu lainnya terluka dan lumpuh Hal ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman Mereka semua adalah manusia Mengapa para penggarap tinggi dan perkasa begitu kejam ketika mereka tidak bahagia Kehidupan para murid abu-abu benar-benar tidak berharga Saya tidak bisa membunuh banyak orang Saya akan membunuh sebanyak yang saya bisa Dia konsun memandang ke langit Empat jam lagi akan gelap Dia menemukan tempat yang nyaman untuk berbaring Saluran pembuangannya lembab dan dingin Untungnya, tubuhnya menjadi lebih kuat karena roh iblis serigala pemakan jiwa Kalau tidak, dia akan mati kedinginan di sini Seluruh tubuhnya mengeluarkan bau busuk dan bau serigala Bahkan tikus-tikus di saluran pembuangan pun tidak berani mendekatinya Bulan memanjat dahan Dia paling suka melihat bulan Setiap malam saat melihat bulan, ia ingin melolong dan melampiaskan segala ketidakpuasan di hatinya Namun, dia tidak bisa melolong Dia harus menahan diri Kalau tidak, dia akan membangunkan yang lain di akademi Dia tidak perlu melolong untuk melampiaskan ketidakpuasannya Dia juga bisa melampiaskan ketidakpuasannya dengan melihat darah Di akun sun bangkit Ekspresi menyakitkan muncul lagi di wajahnya Seluruh tubuhnya berubah dengan cepat Segera, serigala pemakan jiwa dengan rambut acak-acakan muncul di saluran pembuangan Rambut di sekujur tubuhnya telah berkeropeng Ada banyak tempat di mana kulitnya terlihat Kedua ekornya juga terlihat sangat lelah Serigala pemakan jiwa sedikit putus asa Ia merintih dan terengah-engah Ia mengguncang tubuhnya dan perlahan berjalan menuju saluran pembuangan halaman Sekte Luyue Cakarnya yang tajam bersinar dengan cahaya dingin Itu memotong seluruh bagian saluran pembuangan hingga terbuka seperti memotong tahu Kemudian, benda itu melintas ke halaman Cahaya lilin di ruang sayap kiri telah padam Mau Ziyue itu seharusnya tertidur Konsekuensi dari tidak memperlakukan murid abu-abu sebagai manusia adalah mereka tidak bisa lagi menjadi manusia Dia mengulurkan cakarnya yang tajam dan membuka jendela Lalu, dia bergegas masuk Matanya bersinar dalam kegelapan Samar-samar dia bisa melihat seseorang terbaring di tempat tidur Itu adalah targetnya Dia menjentikan cakarnya yang tajam Cakarnya mengandung racun yang melumpuhkan Selama dia dengan ringan menggaru kulit seorang kultifator diri Kultifator tersebut akan mengalami koma Dia menerkam Cakarnya sudah ada di depannya Sangat mudah untuk berhasil Itu membuatnya bahagia Dia tidak bisa membunuh Mo Ziyue di sini Dia harus menyeretnya ke saluran pembuangan dan melahap jantungnya Bang! Jendela tempat dia masuk tiba-tiba tertutup Sebelum dia konsun sempat bereaksi Lampu di ruangan itu menyala Dia tidak tahu kapan Tapi sudah ada beberapa orang yang berdiri di ruangan itu Setiap orang memiliki senjata ajaib yang menyala di tangan mereka Bagus sekali Kamu tidak berbohong Memang ada serigala pemakan jiwa Bai Liang mendengus dingin Mengapa Bai Liang ada di sini? Diakon Sun panik Dia mundur ke pintu dan melihat seorang pria muda gemetar di belakang Bai Liang Itu adalah murid abu-abu, Zhou Xinyu Yang memberinya kertas catatan setiap hari Mengapa Zhou Xinyu ada di sini? Dia seharusnya tidak berada di sini Zhou Xinyu memandang serigala pemakan jiwa Yang telah berubah menjadi Diakon Sun karena ketakutan Jejak rasa kasihan muncul di matanya Tapi dengan cepat digantikan oleh jejak kekejaman Dia adalah murid abu-abu Setelah bertahun-tahun di akademi Dia tahu bahwa hampir mustahil baginya untuk menonjol Satu-satunya yang bisa membantunya adalah Diakon Sun Diakon Sun sepertinya memahami sesuatu Saat aku menangkap binatang ini Kamu tidak lagi menjadi murid abu-abu Kata Bai Liang kepada Zhou Xinyu Hati Diakon Sun mencelos Dia tiba-tiba mengerti bahwa dia telah dihianati Murid abu-abu yang selalu dialindungi berdiri di sisi para penggarap diri dan menjualnya Kebenaran dibalik kasus berdarah akademi akan terungkap Untuk menghilangkan identitasnya sebagai murid abu-abu Dan menjadi seorang kultifator diri yang dapat menindas murid abu-abu Zhou Xinyu telah membuat pilihan yang bertentangan dengan hati nuraninya Diakon Sun mengerang marah Dia telah hidup di selokan selama beberapa bulan terakhir Menjalani kehidupan yang tercelah Dia telah membunuh setiap kultifator yang menindas murid abu-abu Untuk melampiaskan kemarahan mereka Tapi pada akhirnya Dia dihianati oleh murid abu-abu Hati Diakon Sun mencelos Dia meraung Kemarahannya telah menenggelamkan alasannya Dia ingin bergegas dan menanyai Zhou Xinyu Dia ingin bertanya mengapa dia melakukan ini Dia bahkan ingin menggali hati Zhou Xinyu untuk melihat seperti apa rasanya Apakah itu mengeluarkan bau busuk yang menjijikan Namun, Bai Liang sudah mulai bergerak Aura pedang menebas tubuh Diakon Sun dengan keras Diakon Sun menjerit dan diusir Dia menabrak pintu dan membuat lubang besar di dalamnya Tubuhnya menabrak halaman Binatang buas Mati Bai Liang sudah mengikutinya keluar Aura pedang lainnya ditebas Namun, Diakon Sun sekarang menjadi serigala pemakan jiwa Dia adalah binatang iblis peringkat ketiga Hanya saja dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang dia miliki selama periode jindan Kecepatan dan fisiknya yang gagah berani masih ada Aura pedang Bai Liang hanya meninggalkan luka berdarah di tubuhnya Meski dalam, namun tidak berakibat fatal Diakon Sun melolong dan melompat ke saluran pembuangan Saat dia jatuh ke selokan Dia dengan jelas mendengar murid abu-abu Zou Sinyu berteriak Cepat Dia masuk ke selokan Jika dia lolos, kita tidak akan bisa menyusulnya Mengapa? Diakon Sun tidak mengerti Kepahitan karena dihianati melanda dirinya Dia berpikir bahwa sebagai murid abu-abu Mereka harus memiliki musuh yang sama Namun, untuk menghilangkan identitas murid abu-abu Zou Sinyu benar-benar menggunakan dia sebagai batu loncatan untuk menjadi seorang kultifator Keinginan gila untuk membunuh muncul di hatinya Dia ingin mencicipi hati Zou Sinyu Namun, dia tidak bisa membunuh siapapun Di depan Bai Liang, dia harus melarikan diri Namun, saat dia jatuh ke saluran pembuangan Dia merasa pusing Dia tidak punya kekuatan Dia tidak membunuh siapapun tadi malam Jadi dia tidak memakan jantungnya Sekarang dia terluka Dia merasa tidak bisa lagi mempertahankan wujud serigalanya Tulang dan otot di tubuhnya mulai berputar Dia tidak bisa lari lagi Dia kembali menjadi manusia Dia tahu bahwa dia sudah selesai Mengapa? Kenapa ini terjadi? Diakon Sun tidak berdamai Sebelum dia meninggal Dia mencoba yang terbaik untuk membunuh para pembudidaya yang menindas murid abu-abu Hanya agar penderitaan mereka berkurang di masa depan Dia melakukan banyak hal agar murid abu-abu memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan Namun, apa balasannya? Dia tidak mengerti Dia benar-benar tidak mengerti Dia membunuh para penggarap yang menindas yang lemah Para murid abu-abu harus berterima kasih padanya Mengapa mereka mengkhianatinya? Diakon Sun tiba-tiba teringat apa yang pernah dikatakan Zhou Xinyu kepadanya Saya ingin menjadi orang yang bisa menindas orang lain Bukan menjadi orang yang ditindas Diakon Sun mengungkapkan senyuman suram Zhou Xinyu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengkhianati Diakon Sun Di masa depan, dia bisa memenuhi keinginannya menjadi seorang kultifator yang menindas orang lain Namun, dengan bakat Zhou Xinyu Dia tidak bisa melangkah jauh dalam jalur kultifasi Dia tidak bisa menindas para kultifator yang lebih berbakat darinya Tampaknya satu-satunya orang yang bisa dia gertak adalah para murid abu-abu Para murid abu-abu menyingkirkan identitas mereka sebagai murid abu-abu dan berbalik untuk menindas murid abu-abu lainnya Rasa dingin memenuhi seluruh tubuhnya Sepertinya lapisan estebal telah terbentuk di jantungnya Dunia ini sangat realistis Apa yang disebut kepercayaan dan keadilan hanyalah lelucon Ketika ada jalan cemerlang di depannya, itu tidak layak untuk disebutkan Saya telah menjadi murid abu-abu sepanjang hidup saya Saya telah mengejar impian budidaya abadi sepanjang hidup saya Bagaimana saya bisa lupa bahwa semua murid abu-abu hidup demi tidak menjadi murid abu-abu Diakon Sun tersenyum pahit dan batuk darah lagi Murid abu-abu sudah terbiasa diintimidasi Agar tidak ditindas lagi, wajar jika mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nuraninya Mengejar, jangan biarkan bajingan itu kabur Diakon Sun mendengar langkah kaki dan teriakan mengejar yang marah Samar-samar dia melihat seseorang berlari ke sampingnya, berjongkok, lalu meraihnya Dia ingin mendorong orang itu menjauh, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk terus melawan Dia tahu bahwa dia sudah selesai Para murid abu-abu telah mengakui bahwa dialah pembunuh yang membunuh semua orang Sekarang setelah mereka melihatnya kembali ke bentuk manusianya Mereka pasti akan menangkapnya dan membawanya kembali Sebagai pelayan sekolah, dia telah membunuh begitu banyak petani Dia takut akhir hidupnya akan sangat menyedihkan Yang lebih serius adalah Xiao Hu, putra surga sekolah King Song yang bangga Juga mati di tangannya Dia takut ketika saatnya tiba, bahkan jika dia ingin mati Itu akan menjadi harapan yang berlebihan Mati saja, aku akan bebas jika aku mati Kesadaran diakon Sun berangsur-angsur kabur Setetes air mata mengalir di sudut matanya 95. Rasanya seperti mimpi Diakon Sun sudah lama tidak tidur Dia secara bertahap sadar kembali Gelombang rasa sakit melanda dirinya Seluruh tubuhnya terasa seperti hancur Tulang dan organ dalamnya terbakar kesakitan Diakon Sun membuka matanya dan mendapati dirinya terbaring di tempat tidur yang tebal Bagian atasnya ditutupi tirai kasa hitam Dan selimutnya sangat lembut Dia sudah lama tidak tidur dengan selimut Perasaan yang ditunggu-tunggu ini membuatnya sangat puas Namun, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres Dia telah ditangkap oleh orang-orang dari sekolah Kingsong Tapi mengapa dia ada di ruangan aneh ini? Diakon Sun mengangkat selimut dan berjuang untuk bangun Dia tidak tahu kapan dia mengenakan pakaiannya Sejak dia menjadi serigala pemakan jiwa Dia hampir tidak pernah mengenakan pakaian normal lagi Pada saat ini, pintu dibuka dan seseorang masuk Bagus, kamu sudah bangun Muyulah yang masuk Dia melihat Diakon Sun duduk Dan ekspresinya sedikit rileks Itu kamu, mengapa kamu di sini? Apakah mereka tidak menangkapku? Diakon Sun memandang Muyu dengan heran Muyu tersenyum Untungnya, aku menyelamatkanmu sebelum mereka melakukannya Kalau tidak, sulit untuk mengatakannya Muyu datang tepat pada waktunya Ketika Bai Liang dan yang lainnya hendak menangkap Diakon Sun Dia membawanya keluar dari saluran pembuangan terlebih dahulu Setelah formasi pengumpulan roh yang digunakan oleh Diakon Sun Untuk mengelilingi Muyu gagal Muyu segera bergegas ke sekolah Dia bergegas langsung ke halaman murid Abu Abu dan menemukan catatan itu di selokan di bawah halaman Dia tahu bahwa Diakon Sun akan pergi ke halaman Sekte Liu Yue untuk membunuh orang Jadi dia segera bergegas ke halaman Sekte Liu Yue melalui saluran pembuangan Dia awalnya ingin menghentikan Diakon Sun membunuh orang lagi Tetapi tindakan Diakon Sun gagal dan dia hampir tertangkap Jika Muyu tidak cukup cepat, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari Bai Liang bersama Diakon Sun Ini adalah Sekte Liu Ocean Kamu aman? Kata Muyu Diakon Sun tidak berbicara Dia tampak kuyu dan suasana hatinya sangat buruk Dia ingat apa yang terjadi pada Zhou Xinyu malam itu Dihianati oleh murid-murid Abu Abu telah membayangi hatinya Bagi murid Abu Abu, dia menanggung rasa sakit yang tak terbayangkan Tinggal di selokan yang gelap dan membusuk, menunggu, tapi pada akhirnya, itu hanya lelucon Ia berpikir meskipun apa yang dilakukannya tidak bagus, setidaknya ia memiliki hati nurani yang bersih Pengkhianatan murid Abu Abu itu membuatnya kehilangan keinginan untuk hidup Diakon Sun membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu Namun, pada akhirnya, bibirnya menggeliat dan dia hanya mengucapkan dua kata, terima kasih Aku ingin mengucapkan terima kasih Karena formasi pengumpulan rohmu, aku telah menembus periode jindan Muyu menyeringai, dan aura periode jindan menyebar darinya Berkultivasi dalam arai pengumpulan roh selama sebulan setara dengan berkultivasi di dunia luar selama dua tahun Selain bakat luar biasa Muyu, energi spiritual yang disediakan oleh batu roh emas ungu memungkinkan Muyu memasuki periode jindan dari cakrawala kelima pendirian yayasan Apa, Anda sudah memasuki periode jindan? Diakon Sun terkejut, meskipun dia tahu bahwa arai pengumpulan roh yang dibentuk oleh batu roh emas ungu dapat memberikan banyak energi spiritual Satu bulan kultivasi setara dengan dua tahun kultivasi Bahkan Xiaohu, yang berprestasi di sekolah King Song, tidak dapat mencapai periode jindan setelah berkultivasi selama dua tahun Muyu bisa melakukan ini Apakah bakatnya lebih tinggi dari Xiaohu? Bakat Muyu lebih tinggi dari Xiaohu Hal ini tidak hanya diketahui oleh diakon Sun, tetapi juga oleh para kultivator di pegunungan Muyun Dia merasakan aura periode jindan mengalir di sekitar tubuh Muyu dan mempercayai sebagian besarnya Dia telah tinggal di sekolah selama hampir seumur hidup dan telah melihat orang-orang dari berbagai sekte di dunia budidaya Dia juga pernah melayani para tetua dan pemimpin berbagai sekte selama periode jindan Aura Muyu persis sama dengan aura orang-orang itu Tetapi, ini terlalu sulit dipercaya, diakon Sun mau tak mau berkata Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada Anda Jangan bicara tentang bakat saya Bagaimanapun, saya sudah berbicara dengan kakak senior Ansu dan yang lainnya Mulai sekarang, Anda adalah anggota dari sekte debu jatuh Anda bukan lagi murid abu-abu di sekolah Muyu tidak menjelaskan bakat aslinya Jika bakatnya ditampilkan di batu pengujian roh secara normal Itu akan menjadi warna ungu tingkat tertinggi Yang akan membuat semua orang yang hadir tercengang Sekte debu jatuh tidak pernah merekrut orang sembarangan Hanya mereka yang pantas untuk direkrut Namun, diakon Sun memiliki kemampuan untuk membuat arah pengumpulan roh Untuk membantu Muyu menerobos ke periode jindan Metode luar biasa ini membuat semua orang menyadari bahwa diakon Sun bukanlah orang yang tidak perlu Seorang su juga setuju Semua orang tahu bahwa dengan kemampuan ini Mempertahankan diakon Sun bukanlah hal yang buruk Apa yang baru saja Anda katakan? Diakon Sun meragukan telinganya Kamu bukan lagi murid abu-abu di sekolah Tapi anggota dari sekte debu jatuh Tentu saja, aku tidak tahu apakah kamu bersedia datang ke sekte kami Bagaimanapun, sekte lain memandang rendah pada kita Muyu mengangkat bahu Sekte lain memandang rendah sekte debu jatuh Karena mereka berpikiran terlalu sempit Bakat semua murid di sektenya dapat menghancurkan siapapun di pegunungan Moyun Diakon Sun tercengang Bukankah keinginannya hampir sepanjang hidupnya adalah melepaskan statusnya sebagai murid abu-abu dan menjadi seorang kultifator yang dihormati semua orang Dia telah bekerja keras sepanjang hidupnya, berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa memulai jalur kultifasi abadi Tapi sekarang, hal itu benar-benar menjadi kenyataan Muyu melanjutkan Sudah lama ku bilang padamu bahwa aku akan membantumu meninggalkan sekolah dan tidak lagi menjadikanmu murid abu-abu Mengenai apakah anda ingin pergi atau tinggal, saya tidak akan memaksa anda Jika anda ingin menjalani kehidupan yang damai kembali dan menghabiskan masa tua anda dengan damai, anda bisa pergi Jika anda bersedia untuk tinggal, kami menyambut anda Diakon Sun mengertakan gigi Dia masih mengkhawatirkan satu hal Apakah yang lain di sektemu setuju? Apakah mereka tahu bahwa saya membunuh orang? Tahukah mereka kalau aku adalah serigala pemakan jiwa? Sudah ku bilang pada mereka Ansu memberitahuku bahwa dia punya cara untuk membantumu menekan sifat serigala di tubuhmu Sebenarnya, kamu bisa memilih apakah kamu ingin berubah menjadi serigala atau tidak Selama kamu menekan sifat serigala di tubuhmu Tubuhmu, kamu tidak akan terpengaruh oleh serigala pemakan jiwa dan tidak akan memiliki keinginan untuk membunuh Mengenai pembunuhanmu, aku harap kamu tidak melakukannya lagi Sekte debu jatuh kami tidak suka membunuh orang yang tidak bersalah Katamu Yusrius Diakon Sun tersenyum pahit Setelah dihianati oleh murid Abu Abu Bagaimana dia bisa membantu murid Abu Abu membunuh seseorang lagi? Insiden berdarah di sekolah telah membuatnya memahami satu hal Ada hal yang tidak bisa diubah hanya karena dia menginginkannya Dia telah membunuh para penggarap yang telah menindas para murid Abu Abu Apa yang dia lakukan hanyalah mengobati gejalanya dan bukan akar masalahnya Pada akhirnya, dia hampir melukai dirinya sendiri Murid Abu Abu memang menyedihkan dalam beberapa hal Tetapi beberapa murid Abu Abu yang menyedihkan juga menjijikan Bolehkah aku melihat mereka? Lihat Tuan Feng Hao Shen Diakon Sun bertanya Mendengar nama Feng Hao Shen, wajah Mu Yu menjadi gelap Beberapa bulan telah berlalu, dan masih belum ada kabar tentang tuannya Dia sangat cemas, tapi cemas tidak ada gunanya Satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa penganut Tao King Song belum menangkap tuannya Dan pemuda berpakaian merah juga tidak berhasil Ini adalah kabar baik di antara kabar buruk Diakon Sun, kamu harus pulih dulu Aku tidak akan mengganggu istirahatmu Aku akan datang menemuimu nanti Mu Yu berdiri dan tersenyum pada Diakon Sun Saya bukan lagi di Aken Sekolah Nama saya Sun Jing Shu Anda bisa memanggil saya dengan nama saya di masa depan Mu Yu berpikir sejenak Aku akan memanggilmu Penatua Sun mulai sekarang Bagaimanapun, kamu adalah penatu aku Memanggilmu dengan namamu terlalu mendadak Penatua Sun sedikit tersentuh Dia telah menjadi pelayan di sekolah sepanjang hidupnya Semua orang memanggilnya Diakon Sun Mereka yang mengetahui namanya juga akan memanggilnya dengan namanya Namun, Mu Yu memperlakukannya seperti orang yang lebih tua Seorang kultifator dari zaman Jin dan memperlakukannya seperti seorang penatua Sementara dia hanya berada di tahap pemurnian Ki Hal ini membuatnya merasa tersanjung Dia tidak tahu bagaimana menangani masalah ini Jadi dia hanya bisa berkata Kamu bisa memanggilku apapun yang kamu mau Mu Yu meninggalkan kamar Penatua Sun dan bertemu Cheng Yan Dia sudah bangun Cheng Yan bertanya dengan lelah Bukan hanya dia, kondisi mental setiap orang tidak begitu baik dalam beberapa bulan terakhir ketika majikan mereka hilang Mu Yu mengangguk Kakak senior, apakah orang-orang dari sekolah King Song dan sekolah Ji Hua datang mengganggu kita Cheng Yan dan Mu Yu berjalan keluar bersama Dia menghela nafas dan berkata, bagaimana mungkin mereka tidak datang Mereka datang dua kali bulan ini, dan saya sudah menyuruh mereka pergi Terakhir kali, saya berjanji akan memberi mereka jawaban dalam sepuluh hari Menghitung waktu, mereka akan tiba di sini dalam tiga hari Kali ini, Mu Yu menyelinap keluar dan menghilang selama sebulan Ketika dia kembali, dia bahkan membawa orang asing yang sekarat bersamanya Bahkan Cheng Yan yang pemarah pun memarahi Mu Yu Namun, melihat Mu Yu menghilang selama sebulan dan kembali sebagai seorang kultifator dari zaman jindan Dan bahkan mengetahui bahwa guru mereka tidak ada di sekolah King Song Kemarahan Cheng Yan teralihkan Mereka, kakak senior, kamu mengatur agar mereka berkumpul Kata Mu Yu terkejut Bibir Cheng Yan sedikit melengkung Lagi pula kita tidak bisa bergabung dengan aliansi apapun Biarkan mereka bersatu Aku ingin melihat apa yang akan terjadi jika mereka berdua bertemu Jika seekor anjing menggigit anjing lain Ia hanya akan membuat mulutnya penuh bulu Mu Yu mencibir Kakak senior, kamu telah mempelajari hal-hal buruk Mari kita lakukan selangkah demi selangkah Menurut informasi yang Anda kumpulkan Tuhan tidak ditangkap oleh pemuda berbaju merah Maka kemungkinan besar orang misterius Di balik imortal Jiuhua menculik Master Saya berpikir untuk bergabung dengan sekolah Jiuhua Dan melihat apakah saya bisa menyelinap ke sekolah Jiuhua Untuk menyelidikinya Mu Yu juga punya ide yang sama Terakhir kali, dia ingin menyelinap ke sekolah Jiuhua Tapi sayangnya, dia dihadang oleh jajaran Naschen Solstech Jika dia bergabung dengan sekolah Jiuhua Dia akan bisa masuk secara sah Kemudian, dengan kemampuan Mu Yu Dia akan memiliki kesempatan untuk mengetahui Lebih banyak tentang situasinya Sekarang Lingar dan Siang Nan juga telah memasuki periode Jindan Tidak ada seorang pun di sekolah kita Yang berada dalam tahap pendirian yayasan Kecuali dua pembuat Onar dan Suntua Akankah mereka merekrut kita di periode Jindan? Metode budidaya para pembudidaya di Saman Jindan sudah diperbaiki Mereka tidak dapat mengubah metode budidaya mereka Seperti pada tahap pendirian yayasan Kata Mu Yu Mereka tidak tahu kalau kalian bertiga telah memasuki Saman Jindan Cheng Yan berkedip Berita bahwa dia telah memasuki periode Jindan telah menyebar Tetapi berita bahwa Mu Yu dan yang lainnya telah memasuki periode Jindan belum menyebar Selain itu, meskipun mereka tahu bahwa Anda juga berada di periode Jindan Mereka mungkin akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan hati Anda Mengapa mereka menolak Anda? Seorang kultifator tahap inti emas di usia yang begitu muda bukanlah lelucon Lanlinger dan Siang Nan juga telah memasuki periode Jindan dalam sebulan terakhir Mereka awalnya berada di lapisan ke sembilan tahap pendirian yayasan Sehingga tidak mengherankan jika mereka berhasil menembus kerja keras bulan ini Mu Yu tertawa Mantra Das Vol dapat menyembunyikan tingkat kultifasi seseorang Agar tidak terlalu menarik perhatian Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk berpura-pura menjadi penggarap di tahap pendirian yayasan Selama mereka berhati-hati, mereka tidak perlu khawatir ketahuan Apakah menurutmu orang-orang dari kedua sekte akan bertarung di sini? Mu Yu tidak menyukai orang-orang dari kedua sekte tersebut Akan lebih baik jika kedua belah pihak terluka 96 Selama beberapa bulan terakhir, suasana di Gunung Debu jatuh suram Bukan hanya karena ketua sekte telah menghilang Tetapi juga karena mereka harus mencicipi masakan ansu setiap hari Keterampilan memasak seorang su adalah bencana di dunia memasak Mungkin tidak ada orang yang bisa membuat sayuran tumis sederhana menjadi begitu menjijikan Semua orang duduk dengan tenang di meja Tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang makan Setiap hari, mereka harus mengumpulkan keberanian untuk menenangkan diri Sebelum menggunakan sumpit dengan kemauan yang besar Untuk mengambil makanan dengan jari gemetar Menahan nafas, dan langsung menelan Tidak membiarkan makanan berlama-lama di ujung lidah Bahkan nafas Pada akhirnya, mereka harus melawan hati nurani mereka Dan mengatakan bahwa itu enak Tuan tidak ada di sini Adik perempuanku yang konyol kelaparan dan menjadi kurus Kongkong mencubit wajah Miau-Miau Menunjukkan sedikit kesusahan Saudara Kongkong, kamu masih dalam masa pertumbuhan Cepat makan lebih banyak Miau-Miau mendorong sepiring daging hangus ke depan Kongkong Kak, hati kakak sakit untukmu Kongkong mendorong piring itu kembali ke Miau-Miau Saudaraku, aku tahu kamu sangat mencintai saudara perempuanku Miau-Miau mendorong piring itu kembali Mereka yang belum mengetahuinya akan mengira bahwa kedua anak kecil ini saling mencintai dan sangat sopan, sepasang saudara lelaki dan perempuan yang penuh kasih sayang Namun, mereka yang mengetahui cerita di dalam memahami bahwa kedua orang ini tidak begitu baik, dan tidak satupun dari mereka yang mau kalah Saat Ansu pergi ke dapur untuk menyajikan hidangan, mereka mulai berkompetisi Es Salam, Tuan Penatua Sun masuk ditemani oleh Mu Yu Aura periode jindan memenuhi Aula, menyebabkan dia sangat terkejut Di matanya, para penggarap periode jindan semuanya tinggi dan perkasa Dia telah melayani banyak penggarap periode jindan sebelumnya, kebanyakan dari mereka memandang rendah murid abu-abu, memerintahkan mereka berkeliling dan memarahi mereka karena sedikitpun rasa tidak hormat Pada saat ini, selain si kembar, semua orang di ruangan itu berasal dari zaman jindan, dan mereka semua masih sangat muda Bagaimana mungkin dia tidak kagum? Penatua Sun ada di sini Tidak perlu bersikap sopan, duduklah Cheng Yan menganggup dengan ramah Mu Yu telah memberi tahu semua orang bahwa Penatua Sun telah membantu Mu Yu mencapai periode jindan dalam waktu singkat Kemampuan ini diakui oleh semua orang, dan mereka semua diam-diam setuju bahwa dia akan tinggal di Sekte Debu Jatuh Selain hal-hal lain, karena Penatua Sun telah membantu Mu Yu, dia dapat dianggap sebagai Penatua tamu dari Sekte Debu Jatuh Tidak, tidak perlu, bagaimana aku bisa menjadi layak? Aku akan menunggumu di luar Ketika Sun tua berpikir untuk makan di meja yang sama dengan beberapa petani dari zaman jindan, dia merasakan mulutnya menjadi kering Itu adalah periode jindan yang sesungguhnya Saat ini, dia hanyalah seorang lelaki tua di tahap pemurnian Ki Orang-orang di sini dapat dengan mudah menghadapinya hanya dengan satu jari Bagaimana dia berani menjadi sombong? Dia hanya bisa tunduk di depan sekelompok junior Kita semua berada di pihak yang sama, jadi mengapa ada begitu banyak formalitas? Duduk, duduk Mu Yu menarik Sun tua untuk duduk di samping kedua anak yang menganggur itu Dia juga duduk di samping mereka Sun tua merasa sangat tidak nyaman duduk di sana Meskipun yang lain tidak dengan sengaja melepaskan kultifasinya, mereka juga tidak menyembunyikannya Tekanan pada dirinya membuatnya sangat gugup Semua orang di ruangan ini memiliki kemampuan untuk membunuhnya dengan sebuah tamparan Di akun Sun, oh tidak, penatua Sun, sebenarnya, kami semua mengenal Anda Kami semua pernah bersekolah di akademi Saya Lanlinger, saya mendengar bahwa Anda sangat berpengetahuan tentang formasi Bisakah Anda mengajari saya? Kami tidak tahu apa-apa tentang itu Lanlinger berkata dengan gembira Feng Hao Shen tidak pernah membicarakan formasi dengan mereka Semua orang menduga bahwa Feng Hao Shen juga tidak tahu tentang formasi Jadi dia tidak mengajari mereka Oh Sun dengan cepat mengangguk Tapi dia tidak bisa berkata-kata karena aura periode jindan Lanlinger sengaja menyembunyikan auranya terlebih dahulu Lalu menendang siang nan Kamu sangat ceroboh Apakah menyembunyikan aura periode jindan akan membunuhmu? Anda tidak sabar untuk memberitahu semua orang bahwa Anda telah mencapai periode jindan? Bukan Anda menakuti semua orang Siang nan menggosok kakinya kesakitan Saya tidak melakukannya dengan sengaja Biasanya, guru, ansu, dan kakak senior juga tidak sengaja menyembunyikannya Lihatlah kedua pembuat onar itu Mereka juga tidak terpengaruh Kongkong tiba-tiba menutup dadanya dan memutar matanya Oh, aku tidak tahan lagi Aura kakak ketiga di periode jindan terlalu kuat Aku akan pingsan Eh, kakak ketiga, Anda telah mencapai periode jindan Kapan Anda mencapainya? Kenapa kamu tidak memberitahu kami? Miau-miau memiringkan kepalanya dan bertanya Tunggu, sepertinya dia sudah mengatakannya beberapa hari yang lalu Kata Kongkong Tidak, tidak, sepertinya dia sudah mengatakannya sebulan yang lalu Miau-miau berkedip Dia membicarakannya saat dia sedang tidur di malam hari Hahaha, Kongkong dan Miau-miau tertawa tanpa perasaan Siang nan memelototi kedua anak kecil itu Kamu tidak bisa mendengarku saat aku sedang tidur Namun, dia tetap menyembunyikan auranya Yang lain juga diam-diam melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan aura mereka Sehingga Sun Tua tidak merasa tidak nyaman T. Terima kasih Sun Tua tersentuh Agar tidak mempengaruhinya Para pembudidaya periode jindan ini secara sadar menekan aura mereka serendah mungkin Mereka tidak bersikap apapun Seolah-olah mereka memperlakukannya seperti milik mereka Perasaan diperhatikan ini membuatnya merasa sangat tersentuh Selama berada di akademi Ia selalu menerima keluhan, makian, dan teguran dari para penggarap lainnya Tidak ada yang pernah peduli dengan perasaan murid abu-abu Sun Tua berpikir dalam hati Semua orang biasanya mengatakan bahwa sekte debu jatuh adalah sekte paling bawah Meskipun mereka tidak memiliki banyak orang Setiap murid memiliki tingkat kultivasi yang tinggi Mereka sudah menjadi eksistensi yang menakutkan di seluruh dunia budidaya Bagaimana sekte ini bisa sesederhana itu? Mari makan Seorang su tanpa ekspresi membawa sepiring makanan menghitam ke meja Tidak diketahui terbuat dari apa, tapi itu terlihat seperti segumpal daging Namun, jarang sekali terjadi pembakaran sedemikian rupa Dia melirik old soon dan mengangguk, yang bisa dianggap sebagai salam Semua orang melihat makanan mengerikan di atas meja dengan ngeri dan bertukar pandang Mereka semua ingin menangis tetapi tidak menangis Mereka benar-benar tidak berminat untuk menyantap makanan yang menantang selera mereka Muyu juga ingin menangis Dia berpikir untuk pergi ke hutan untuk berburu beberapa kelinci liar untuk memuaskan rasa laparnya Namun, hewan liar di belakang gunung semakin sedikit Untuk waktu yang lama, para murid sekte debu jatuh pergi berburu di gunung belakang Yang sangat merusak keseimbangan permainan Sun tua, apakah kamu tahu cara memasak? Kongkong berbisik padanya Old soon tertegun sejenak, tapi dia dengan cepat mengangguk Ya, ya, mulai sekarang, aku akan memasak Aku bisa melakukan semua pekerjaan rumah Jika ada yang kamu butuhkan, jangan ragu untuk memberitahuku Sun tua tahu bahwa dia tidak memiliki hak untuk tinggal di sekte dengan begitu banyak orang jenius Tidak ada alasan sah baginya untuk tetap tinggal Tampaknya menjadi seorang pelayan adalah hal yang benar untuk dilakukan Tidak perlu, kamu hanya perlu memasak untuk kami Kami akan melakukan semuanya sendiri Jangan panggil kami Tuan, panggil saja kami dengan nama kami Muyu mengulurkan sumpitnya dan menarik seikat sayuran yang tampak jelek Mencoba mencari yang hijau, tetapi pada akhirnya, dia menyerah Mencari warna hijau pada sayuran buatan pamanan ibarat memetik tulang di dalam telur Faktor kesulitannya agak tinggi Jika sun tua tidak keberatan, kamu bisa membantu adikku mencuci surprise sekali Dia masih mengompol, kata Miau-Miau sambil tersenyum nakal Bah, yang jelas-jelas kamu yang pipis ya Kongkong berteriak tidak puas Kaulah yang kencing kemarin, balas Miau-Miau Keduanya mulai berdebat lagi seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar Tidak apa-apa, tidak apa-apa Aku akan mencucinya, aku akan mencucinya Sun tua memandang kedua anak itu dengan heran Dia tidak mengerti siapa yang lebih tua Mengapa yang satu memanggil yang lain dengan sebutan adik laki-laki Kamu akan terbiasa dengan mereka Jangan ambil hati kata-kata mereka Muyu ingat bahwa ketika dia pertama kali datang ke sini Dia juga tidak memahami keduanya Mereka selalu berdebat tentang siapa yang lebih tua dan siapa yang lebih muda Belakangan, dia perlahan-lahan menjadi terbiasa Bagaimanapun, siapapun yang lebih tua dan siapa yang lebih muda-lebih muda darinya Biarkan mereka bertarung Setelah makan besar, semua orang pergi dengan gigi terkatuk Muyu dan Lanlinger tetap tinggal untuk membersihkan bersama Ansu Namun, pekerjaan ini diambil alih oleh Ool Sun Dia bersikeras melakukannya, dan yang lain tidak mengatakan apa-apa Masih ada beberapa batu roh yang tersisa di arai pengumpulan roh Aku membawa kembali 20 di antaranya Sun Tua, bisakah kamu membuat arai pengumpulan roh di tebing Luo Chen? Kami sering pergi ke sana untuk berkultivasi Muyu mengeluarkan batu roh emas ungu Awalnya, ada lebih dari 100 batu roh emas ungu Sayangnya, semuanya dimanfaatkan oleh Muyu Hanya tersisa 20 Muyu mengeluarkan batu roh emas ungu yang tersisa Harta berharga seperti itu tidak bisa disiasiakan Seharusnya bisa saja Namun, efeknya tidak akan terlalu bagus Aku akan pergi ke tebing Luo Chen untuk melihatnya Setelah Sun Tua membereskan masalah ini Dia menyekat tangannya dan mengeringkan air di tangannya Saya akan pergi juga Saya akan pergi juga Guru tidak mengajari kita cara mengatur arai Mungkin dia tidak paham dengan aspek ini Saya juga sangat tertarik dengan arai Lanlinger mengusap telapak tangannya dan mengikuti Mengapa kamu bergabung daripada berkultivasi? Muyu berkata dengan malas Itu bukan urusanmu Lanlinger memutar matanya ke arah Muyu Kemudian, dia dengan penuh semangat bertanya Sun Tua, bagaimana kamu tahu cara mengatur susunan? Sun Tua tersenyum dan berkata dengan sedikit sedih Saya selalu ingin menjadi seorang kultivator Namun, takdir tidak mengizinkan saya menjadi murid abu-abu Sebenarnya menjadi murid abu-abu juga ada kelebihannya Sepanjang hari, saya diperintah oleh para petani itu Sebagai seorang kuli, terkadang saya bersentuhan dengan semua jenis buku Bakat kultivasi saya tidak bagus Tetapi saya memiliki kemampuan untuk mengingat semua yang saya lihat Saya akan mengingat setiap buku yang saya baca Lalu, saya akan kembali dan menyalinnya dan mempelajarinya dengan cermat Saya yang paling teliti dalam hal arai Faktanya, saya selalu merasa bahwa dunia kultivasi kita diselimuti oleh berbagai macam hal Namun, saya tidak yakin secara spesifik Kamu pikir, apa yang Anda maksud dengan diselimuti oleh sejumlah besar? Muyu bertanya dengan heran Old Sun mengungkapkan ekspresi bermasalah Sepertinya dia tidak tahu bagaimana menjelaskan semua ini Ia hanya bisa mengatakan dengan samar, menurut spekulasiku mengenai susunan Energi spiritual di sini tampaknya ditekan oleh sesuatu Ada juga kekuatan yang tak terlukiskan yang mendukung semua orang Dulu aku curiga bahwa kurangnya kultivator Naschen Sol disebabkan oleh susunan tersebut Namun, karena ada dua kultivator Naschen Sol, tebakanku mungkin salah Mata Muyu membelalak Old Sun sebenarnya bisa menebak sejauh ini Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa disadari oleh seorang murid abu-abu? Tebakan Old Sun tidak salah Mustahil bagi seorang penggarap Naschen Sol untuk muncul di pegunungan Moyun Penganut Tao King Song dan penganut Tao Ji Hua Keduanya melangkah ke tahap jiwa baru lahir dengan bantuan orang lain Old Sun sebenarnya bisa merasakan keberadaan arei langit dan bumi Arei ini disebut penjara pengurungan abadi Itu mengunci seluruh pegunungan Moyun Bahkan Muyu baru mengetahuinya belum lama ini Mungkin hanya sedikit orang di pegunungan Moyun yang mengetahui bahwa mereka terjebak di dalam sangkar Old Sun, seorang kultivator kirefinemen Sebenarnya bisa merasakan penjara pengurungan abadi Sungguh tidak sederhana Sejujurnya, saya menemukan bahwa Sekte Luoshen Anda Oh tidak, Sekte Luoshen kami juga memiliki susunan Arei ini sepertinya dapat merasakan semua pergerakan di seluruh gunung Saya belum mempelajari detailnya Tetapi orangnya siapa yang mengatur susunan ini benar-benar kuat Saya pikir itu pasti Tuanmu Tuan Feng Hao Shen, kan? Kata Sun Tua Lanlinger dan Muyu saling berpandangan Mereka sedikit bingung Arei apa yang ada di gunung Luoshen? Mengapa mereka tidak pernah mendengar Tuan mereka membicarakan hal itu? Guru tidak pernah memberitahu kita tentang susunan gunung Luoshen Guru juga tidak mengajari kita tentang pengetahuan susunan Saya rasa dia tidak mempelajari formasi susunan Apakah Anda salah? Muyu membawa Sun Tua ke tebing Luoshen Biasanya, semua orang suka berkultivasi di tebing Luoshen Jadi dia berencana memasang arah pengumpulan roh di sini Sun Tua baru saja melangkah ke tebing Luoshen ketika tubuhnya tiba-tiba membeku Dia mengerutkan kening Maksudmu Tuan Feng Hao Shen tidak pernah mempelajari formasi susunan? Mustahil Tebing Luoshen ini adalah arah pengumpulan roh Apa? Tebing Luoshen adalah arah pengumpulan roh? Muyu dan Lanlinger saling berpandangan Mereka tidak begitu mengerti Mereka telah berkultivasi di sini begitu lama Dan tidak pernah memperhatikan formasi susunan apapun Tuan mereka juga tidak pernah memberitahu mereka tentang keberadaan formasi susunan Tapi Old Sun telah menemukan formasi susunan ini begitu dia datang Apa yang sedang terjadi? Saya tidak salah Spirit Ki di tebing Luoshen lebih padat dibandingkan tempat lain Selain itu, arah pengumpulan roh ini memiliki level yang lebih tinggi daripada yang saya buat Orang yang mengatur formasi arah mungkin tidak tahu lebih banyak tentang formasi arah daripada saya Tidakkah Anda menyadarinya saat Anda berkultivasi? Sun Tua bertanya dengan rasa ingin tahu 97 Muyu telah berkultivasi di gunung Luoshen selama dua tahun Tetapi dia belum pernah mendengar tentang formasi di gunung Luoshen Dia juga tidak tahu bahwa Luoshen Cliff adalah formasi pengumpulan roh Mungkin tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini Jika itu masalahnya, maka kecepatan kultivasi yang cepat dari setiap murid sekte debu jatuh dapat dijelaskan Meskipun ada hubungannya dengan bakat, tidak peduli seberapa tinggi bakat seseorang Jika energi spiritual di sekitarnya terlalu tipis Kecepatan seorang kultivator untuk memurnikan dan mengubahnya akan melambat Dan kultivasi mereka secara alami tidak akan meningkat dengan cepat Setiap murid sekte Luoshen memiliki bakat terbaik Ditambah dengan formasi pengumpulan roh Mereka dapat dengan cepat meningkatkan budidaya mereka ke tingkat berikutnya Sepertinya ini adalah niat Feng Hao Shen Tetapi mengapa dia tidak menyebutkan formasinya Elder Sun, lihat lagi Di mana lagi formasinya dipasang Muyu dan Lan Linger merasa skeptis Mereka berdua membawa Penatua Sun dan terbang ke seluruh gunung Luoshen Membiarkan Penatua Sun mencari tempat dengan formasi Mereka berdua tidak tahu apa-apa tentang formasi dan tidak tahu apakah ada formasi atau tidak Mereka tidak yakin apakah Penatua Sun mengatakan yang sebenarnya Penatua Sun menunjukkan total empat tempat untuk menyiapkan formasi pengumpulan roh Yang pertama adalah tebing debu jatuh Yang juga merupakan tempat di mana semua orang paling banyak bercocok tanam Yang kedua adalah ruang terbuka tempat semua orang biasanya berlatih ilmu pedang Feng Hao Shen sering meminta mereka berlatih ilmu pedang di sana Yang ketiga adalah batu di tengah gunung Tempat semua orang duduk dan mengobrol kapanpun mereka tidak ada pekerjaan Yang terakhir adalah air terjun di kaki gunung Tempat semua orang mengolah metode budidaya debu jatuh Keempat tempat ini dapat dikatakan sebagai tempat yang biasa dikunjungi semua orang Tetapi Penatua Sun telah menunjukkannya Muyu dan Lan Linger mulai mempercayai kata-kata Penatua Sun Karena hanya mereka yang tahu apa arti keempat tempat tersebut Penatua Sun baru saja tiba Jadi dia tidak tahu di mana biasanya semua orang berkultivasi Mereka telah membawa Penatua Sun ke banyak tempat Tetapi Penatua Sun hanya menunjukkan empat tempat ini Ini bukanlah suatu kebetulan Itu berarti guru telah membentuk formasi pengumpulan roh sejak lama Untuk menyediakan lingkungan yang baik bagi kita untuk berkultivasi Dan meningkatkan kecepatan kultivasi kita Namun guru tidak memberi tahu kami mengenai hal ini Dan hanya menyuruh kami berkultivasi di tempat tersebut Apa yang sedang terjadi? Setiap orang biasanya mengikuti instruksi gurunya Dan pergi berkultivasi kemanapun mereka mau Dengan pengawasan Ansu, mereka tidak terlalu memikirkannya Dan hanya berpikir bahwa mereka sedang berkultivasi dengan rajin Sekarang setelah Penatua Sun menunjukkan hal ini Muyu merasa itu agak tidak terbayangkan Kecepatan kultivasi mereka yang cepat sebenarnya dibantu oleh kekuatan luar Jika berita ini menyebar ke sekte lain di dunia budidaya Sekte debu jatuh sudah lama menjadi milik sekte lain Mengapa guru memasang arah pengumpulan roh di belakang kita? Lanlinger selalu berpikir bahwa gurunya tidak mengajari mereka formasi Karena dia tidak paham dengan formasi Namun kenyataannya, pemahaman gurunya tentang formasi cukup mendalam Bukan karena dia tidak mengenalnya Tapi dia telah menyembunyikannya secara mendalam Seperti bagaimana dia menyembunyikan masa lalunya sendiri Guru mereka yang sebelumnya ramah tampaknya menjadi semakin asing Guru mengenal mereka satu persatu seperti punggung tangannya Namun mereka sama sekali tidak mengetahui sisi lain dari guru Muyu menggelengkan kepalanya Itu belum tentu merupakan formasi yang dibuat oleh guru Mungkin guru kebetulan menemukan formasi pengumpulan roh yang tersembunyi di gunung ini Jadi dia mendirikan sekte di sini Tidak, tidak, ini bukan suatu kebetulan Arai pengumpulan roh perlu diperbaiki secara rutin Sekitar sebulan sekali Mustahil bagi seseorang yang tidak familiar dengan formasi untuk menyelesaikan pemeliharaan Saya merasa formasi ini belum diperbaiki setidaknya selama dua bulan Energi roh yang dikumpulkannya sedikit tidak stabil Penatuasun memindahkan sebuah batu dan melihat situasi di bawah batu itu Kemudian, dia menggali batu roh yang energi rohnya benar-benar habis Dua bulan yang lalu kebetulan adalah ketika guru menghilang Muyu tidak lagi meragukan kata-kata Penatuasun Keempat formasi ini pasti ada hubungannya dengan guru Bahkan sekarang, Penatuasun masih belum mengetahui tentang hilangnya Feng Hao Shen Dia menduga bahwa kurangnya pemeliharaan arai pengumpulan roh bertepatan Dengan ketidakhadiran guru di Gunung Debu Jatuh Ini juga berarti bahwa guru biasanya adalah orang yang secara diam-diam menjaga arai pengumpulan roh Guru mengetahui tentang formasi Tetapi karena alasan tertentu, dia tidak mengajarkannya kepada murid-muridnya Apakah dia menyembunyikannya untuk dirinya sendiri? Jika Lanlinger dan Muyu tidak tahu bahwa guru bukanlah tipe orang yang sengaja menyembunyikan sesuatu Mereka mungkin berpikir begitu Bukankah lebih baik mengajarkan sesuatu seperti formasi kepada murid-muridnya? Kenapa dia harus menahan diri? Apakah ada sesuatu yang dia khawatirkan? Guru diam-diam membangun arai pengumpulan roh untuk membantu mereka berkultifasi lebih cepat Tetapi dia tidak memberitahu mereka tentang keberadaan arai pengumpulan roh Ini sungguh membingungkan Kalau begitu, Penatuasun, bisakah Anda memperbaiki dan memeliharanya? Muyu bertanya Aku akan mencobanya dulu Seharusnya baik-baik saja Penatuasun berjalan mondar-mandir di atas batu di tengah gunung Dia memindahkan beberapa batu ke sana kemari Menyapu beberapa helai rumput di sana Dia menatap matahari lagi dan menentukan arahnya Lalu, dia berjalan empat langkah ke kiri dan delapan langkah mundur Tindakan anehnya mengejutkan Muyu dan Lanlinger Arai pengumpulan roh ini menggunakan batu roh biasa Dan cara yang digunakan untuk memasangnya jauh lebih baik dari milikku Pantas saja kalian tidak merasakan perbedaan antara energi roh dan tempat lain Dalam energi roh di sekitarmu akan energi roh dari arai pengumpulan roh berkumpul Penatuasun menggali beberapa batu roh lagi dari tanah Batu roh ini seukuran kepalan tangan Sungguh tidak terduga bahwa mereka biasanya terkubur di dalam tanah Dan Muyu serta yang lainnya tidak memperhatikan mereka sama sekali Batu roh biasa tidak berguna seperti batu roh emas ungu Tapi dengan bantuan susunan ini, kamu bisa mencapai efek dua kali lipat dengan setengah usaha Saya secara kasar menghitung bahwa mempertahankan formasi susunan ini akan menelan biaya 500 batu roh per bulan Formasi susunan di tebing Luocen relatif besar, sehingga membutuhkan seribu batu roh Gunung Luocen memiliki empat susunan, jadi biayanya 2.500 batu roh per bulan Dengan kata lain, surga Penatuasun tiba-tiba tidak dapat melanjutkan Sekte Luocen selalu dikenal miskin di dunia luar Kalau dipikir-pikir, seberapa kayakah sebuah sekte dengan hanya 4 atau 5 murid Mereka tidak punya cara untuk mendapatkan batu roh, jadi mereka pasti miskin Namun, arai pengumpulan roh ini berharga 2.500 batu roh sebulan Dari mana sekte Luocen yang malang mendapatkan begitu banyak batu roh? Batu roh adalah mata uang di dunia budidaya Untuk sekte biasa, sudah cukup bagus untuk mendapatkan seribu batu roh sebulan Setiap murid sekte harus berkontribusi pada sekte tersebut jika mereka ingin mendapatkan batu roh Entah mereka harus menambang batu roh sendiri, atau mereka harus berburu dan memperdagangkan batu roh Menambang batu roh sangat sulit Beberapa tambang batu roh bahkan tidak menghasilkan 2.000 batu roh setahun Apalagi jumlah tambang batu roh terbatas Yang bagus semuanya dikendalikan oleh 2 sekte besar, sekolah King Song dan sekolah Ji Hua Sekte kecil lainnya hanya memiliki tambang batu roh kecil Yang bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka Oleh karena itu, banyak orang lebih memilih berburu binatang iblis untuk ditukar dengan batu roh Meskipun berburu binatang iblis sangat berisiko Dan seseorang bisa menjadi tempat piknik binatang iblis jika mereka tidak berhati-hati Jika mereka memburu binatang iblis yang layak, mereka bisa menjualnya dengan harga yang bagus Manfaat batu roh tidak perlu diragukan lagi Energi roh yang terkandung dalam batu roh dapat langsung diserap oleh para kultifator Namun sebagian besar kultifator tidak akan memilih untuk menyerapnya secara langsung Jika Anda bisa menyerap energi roh dari langit dan bumi Mengapa Anda menyerapnya dari batu roh? Batu roh dapat digunakan untuk menukar lebih banyak bahan guna memurnikan harta sihir dan tumbuhan 2500 batu roh Bisakah kamu benar-benar mengeluarkan batu roh sebanyak itu? Penatua Sun sangat terkejut Menghabiskan 2500 batu roh sebulan Bahkan sekolah King Song pun tidak semewa itu Meskipun sekolah King Song sangat kaya dan murid-muridnya tidak kekurangan batu roh untuk budidaya Jumlah batu roh yang mereka miliki terbatas Bahkan tempat sekaya sekolah King Song tidak mampu menghabiskan 2000 batu roh sebulan untuk murid-muridnya Mu Yu tidak menyangka bahwa tempat dia berkultifasi selama bertahun-tahun akan memiliki ribuan batu roh yang tersembunyi di dalamnya Sebagai penerima manfaat, mereka sama sekali tidak mengetahuinya Dia terdiam Mu Yu merogoh tas kiankun di lengan bajunya Dia hanya memiliki tiga batu roh biasa, jadi dia sangat miskin Yang lain pasti tidak memiliki lebih dari sepuluh batu roh Guru seringkali meninggalkan batu roh di aula bagi siapapun yang ingin mengambilnya Tapi pada dasarnya, tidak ada yang mau membawa mereka saat turun gunung Mereka akan memburu binatang iblis untuk mendapatkan batu roh Ternyata Tuhan mereka adalah seorang Taipan, dan mereka semua adalah anak-anak kaya generasi kedua Tetapi mereka sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak ingin membuang waktu untuk murid-murid dari sekte debu jatuh Karena mereka terlalu miskin, para perampok merasa keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan kerugiannya Mu Yu melirik Lanlinger Mereka segera menemukan jawabannya Guru dulunya adalah pedang bayangan debu angin yang terkenal di dunia budidaya Dia dulunya sangat kuat, jadi dia seharusnya memiliki batu roh yang tak terhitung jumlahnya, bukan? Sayangnya, guru selalu acuh tak acuh dan tidak memamerkan kekayaannya Jika Penatua Sun tidak menunjukkannya, mereka mungkin akan mengabaikan hal ini Guru sangat kaya, tetapi kami masih sangat miskin Saya harus menabung dalam waktu lama hanya untuk membeli pil perawatan kulit Lanlinger tidak tahu harus tertawa atau menangis Semua gadis suka berpenampilan menarik, tetapi dia tidak berani pergi ke kota untuk membeli produk perawatan kulit yang mahal Guru menghabiskan 2.500 batu roh sebulan untuk kita Bukankah itu cukup? Jika dia ingin kita menyianyikannya, tidak peduli berapa banyak uang yang kita punya, kita tidak akan punya cukup Mu Yu sangat tenang, tidak peduli apa yang guru lakukan, dia mempunyai niatnya sendiri Mu Yu tidak pernah meragukan tuannya, dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa berpikir Mungkin guru takut jika dia memberi kita semua batu roh, kita tidak akan bisa membuat kemajuan Kemungkinan besar kita akan menjadi sasaran orang-orang dengan motif tersembunyi Jika itu terjadi, orang-orang seperti merah pemuda berjubah akan datang mengetuk pintu kita dengan lebih mudah Guru selalu tidak menonjolkan diri, ia tidak ingin menarik perhatian dunia luar Ini juga mengapa dia menyembunyikan batu roh Itu juga sebabnya dia tidak mengajari orang lain tentang formasi susunan Guru tidak ingin menjelaskan mengapa dia memiliki begitu banyak batu roh, dia juga tidak ingin orang lain mengetahui masa lalunya Seseorang pernah bertanya, apa keinginan terbesarmu ketika kamu miskin? Jawabannya adalah, harapan terbesar saya adalah ketika saya miskin Ayah saya akan menemukan saya dan memberitahu saya bahwa dia sebenarnya adalah seorang miliarder Bertahun-tahun ini hanya untuk melatih saya Mu Yu dan yang lainnya adalah orang-orang yang sedang dilatih Tiba-tiba kebahagiaan menyelimuti mereka Namun masalah baru muncul, di mana mereka akan mendapatkan batu roh untuk memperbaiki arai pengumpulan roh 98. 20 batu roh ungu emas yang dibawa kembali oleh Mu Yu akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik Penatuasun dengan cerdik telah mengatur formasi di dalam formasi dan mengumpulkan semua batu roh yang diperlukan untuk formasi pengumpulan roh menjadi batu roh ungu emas Menurut perkiraan Penatuasun, batu roh ungu emas ini dapat digunakan setidaknya selama satu tahun Saya punya 20 batu roh ungu emas. Bukankah itu berarti saya bisa menggunakannya selama beberapa tahun? Seru Mu Yu. Dia kemudian teringat bahwa dia telah menggunakan semua batu roh ungu emas lainnya dan merasa sedikit malu Penatuasun mengganti batu roh yang telah berubah menjadi batu biasa dengan batu roh ungu emas dan berdiri Dia sibuk sepanjang sore dan akhirnya selesai memodifikasi empat formasi Dia berkata, itu saja untuk saat ini. Beri saya waktu beberapa hari lagi dan saya dapat menggunakan dua batu roh ungu emas untuk memodifikasi formasi pengumpulan roh ini Dengan cara ini, efeknya akan berlipat ganda Lalu apa yang kamu katakan tentang Gunung Luoshen kita yang memiliki formasi pelindung gunung? Lanlinger telah menanyakan berbagai macam pertanyaan sepanjang sore itu Mu Yu tidak pernah tahu bahwa dia begitu tertarik pada formasi Penatuasun merenung sejenak dan berkata, formasi Gunung Luoshen sangat maju Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, saya berspekulasi bahwa formasi ini mengunci energi spiritual dari dunia luar ke dalam gunung ini Membuat energi spiritual di gunung ini lebih terkonsentrasi Ini mirip dengan formasi pengumpulan roh, tetapi jauh lebih maju Jika Anda bisa mengendalikan formasi ini, Anda bahkan bisa mengamati pergerakan semua orang di gunung ini Anda juga dapat menggunakan formasi ini untuk mencegah orang luar masuk dan menggunakan formasi ini untuk menyerang semua orang di gunung Apakah itu sekuat itu? Mulut Mu Yu terbuka lebar Guru diam-diam telah membentuk formasi yang begitu kuat dan rahasia Bukankah itu berarti siapapun yang bermalas-malasan selama berkultivasi tidak dapat luput dari pandangan guru Kalau begitu, bukankah formasi ini membutuhkan lebih banyak batu roh? Lanlinger juga merasa hal itu tidak dapat dibayangkan Tempat kecil seperti ini membutuhkan 500 batu roh Formasi Gunung Luoshen sangat besar, jadi bukankah membutuhkan 100 ribu batu roh? Formasi ini sangat aneh Sepertinya tidak menggunakan batu roh sebagai basis formasi Sebaliknya, sepertinya menggunakan sesuatu yang lain sebagai basis formasi Itu mungkin harta ajaib, tapi saya tidak terlalu yakin Jika itu diatur oleh Master Sekte, pemahamannya tentang formasi jauh melebihi pemahaman saya Penatua Sun menghela nafas Harta ajaib Harta ajaib apa yang bisa mendukung arai pelindung gunung? Tetua Sun, aku ingat sekolah Jiuhua juga mempunyai formasi pelindung gunung Mungkinkah mereka juga mempunyai senjata magis yang kuat? Ketika Mu Yu mencoba menyelinap ke sekolah Jiuhua, dia telah memicu arai gunung pelindung dan ditemukan oleh seseorang Jadi dia tidak punya pilihan selain pergi Penatua Sun menggelengkan kepalanya Saya pernah ke sekolah Jiuhua beberapa kali Formasi itu hanyalah formasi peringatan sederhana Tidak memiliki kemampuan menyerang Dan juga tidak dapat mengumpulkan energi spiritual Ketika seseorang tidak masuk dengan cara yang benar, alarm akan terpicu Formasi susunan itu hanya berharga beberapa ratus batu roh sebulan Tidak perlu terlalu banyak Itu sama dengan formasi susunan di setiap halaman akademi Setiap halaman di akademi dilengkapi dengan formasi Dan seseorang harus menggunakan metode tertentu untuk masuk Kalau tidak, itu akan mengeluarkan suara mendengung Halaman samping fraksi debu jatuh juga memiliki formasi susunan ini Jadi Mu Yu dan yang lainnya tahu cara masuk Mu Yu masih ingin menanyakan sesuatu Tetapi pada saat ini, Penatua Sun tiba-tiba terengah-engah Seluruh tubuhnya gemetar, dan wajahnya dipenuhi rasa sakit Kedua tangannya memegang rat dadanya Penatua Sun, ada apa? Mu Yu buru-buru bertanya Pembantaian, pembantaian, aku Aku belum makan, makan, makan selama berhari-hari Penatua Sun dengan kesakitan bergerak-gerak di tanah Matanya merah, dan persendian di tubuhnya menonjol keluar dari bentuknya Agak menakutkan Serigala pemakan jiwa di tubuh Penatua Sun sedang beraksi Cari Ansu Dia bilang dia punya cara untuk menekannya Mu Yu berkata pada Lanlinger Lanlinger mengangguk, dan sosoknya muncul Tidak lama kemudian, dia kembali bersama Ansu Ansu, apa yang harus kita lakukan? Mu Yu bertanya dengan cemas Selama dua hari terakhir, dia telah merawat luka-luka Penatua Sun Menghilangkan luka-luka yang tersembunyi di tubuhnya Karena Penatua Sun telah memakan roh iblis Serigala pemakan jiwa Tubuhnya pulih dengan sangat cepat Namun, dia masih tidak bisa menekan sifat Serigala-Serigala pemakan jiwa Seorang su tanpa ekspresi mengeluarkan sebatang rumput hitam Menghancurkannya menjadi bubuk, dan memasukkannya ke dalam mulut Penatua Sun Mu Yu tahu tentang batang rumput hitam ini Itu disebut rumput racun Serigala Dan itu adalah sesuatu yang biasanya ditanam oleh tuannya di kebun ramuannya Majikannya akan menanam segala jenis tumbuhan untuk mereka mandi Biasanya, tidak ada yang peduli dengan tumbuhan ini Rumput racun Serigala adalah musuh binatang iblis tipe Serigala Rumput ini dapat menekan sifat Serigala-Serigala pemakan jiwa Master Sekte telah menanam beberapa, dan mulai sekarang Dia hanya perlu mengonsumsi satu batang setiap tujuh hari, kata Ansu dengan tenang Wajah Penatua Sun berangsur-angsur menjadi rileks, dan dadanya berangsur-angsur menjadi stabil Lampu merah di matanya juga menghilang Setelah beberapa saat, dia duduk dan berkata Terima kasih, terima kasih, Tuan An Master Sekte tidak menanam banyak rumput racun Serigala Mu Yu, pikirkan cara untuk mengatasinya Ansu memandang Mu Yu dengan penuh arti, menyebabkan Mu Yu merasa tidak nyaman Kata-kata Ansu berarti dia tahu tentang kemampuan Mu Yu dalam mengendalikan kayu Aku akan memikirkan caranya Mu Yu dengan malu-malu tersenyum Dia mengira hanya Tuan dan kakak laki-lakinya yang tahu tentang kemampuannya Dia tidak menyangka Ansu sudah mengetahuinya Melihat Penatua Sun baik-baik saja, Ansu berbalik dan pergi Setelah mengambil beberapa langkah, dia berhenti, berbalik, dan berkata Elder Sun, saya setuju untuk membiarkan Anda tinggal karena Anda telah memberikan bantuan besar kepada Mu Yu Namun, saya tidak menyukai apa yang telah Anda lakukan di masa lalu Masa lalu, jadi, jaga dirimu baik-baik Wajah Penatua Sun menjadi merah dan putih Dia menghela nafas dan berkata, saya akan mengingatnya Faktanya, ketika Penatua Sun dihianati oleh murid abu-abu yang dia percayai Dia sudah tahu betapa menggelikan tindakannya Untuk membiarkan murid abu-abu di akademi menjalani kehidupan yang lebih baik Dia membunuh begitu banyak pembudidaya yang sombong dan mendominasi Namun, pada akhirnya dia dihianati Sekarang Mu Yu telah mengizinkannya untuk tinggal di sekte debu jatuh Dia telah memenuhi keinginannya untuk bergabung dengan sebuah sekte Apalagi yang tidak bisa dia lepaskan Ada alasan lain Mu Yu mengatakan bahwa kamu telah mempelajari formasi Pernahkah kamu mendengar tentang formasi pencarian naga? Seorang Su bertanya Formasi pencarian naga, apa yang sedang Anda cari? Ekspresi Penatua Sun sedikit berubah Apa itu formasi pencarian naga? Lanlinger bertanya dengan rasa ingin tahu Formasi pencarian naga adalah formasi yang diatur Ini dapat membantu Anda menemukan apa yang ingin Anda temukan Termasuk manusia, Penatua Sun menjelaskan Menemukan orang Benar-benar, kami sedang mencari seseorang sekarang Mu Yu berkata dengan tidak sabar Penatua Sun menggelengkan kepalanya dan berkata Saya tahu cara mengatur formasi pencarian naga Tetapi harganya terlalu tinggi Saya khawatir saya tidak akan dapat mengumpulkan materi Selain itu, panduan pembentukan naga mencari formasi terlalu menuntut Saya tidak menyarankan Anda menggunakan formasi pencarian naga Suatu formasi meliputi bentuk formasi, dasar formasi, inti formasi, dan panduan formasi Bentuk suatu formasi menentukan struktur dan ukuran suatu formasi Ini belum diperbaiki Mata formasi adalah inti dari sebuah formasi Setiap formasi memiliki mata formasinya sendiri Yang mengontrol efek keseluruhan formasi Salah satu cara untuk menghancurkan suatu formasi Dan juga cara yang paling efektif Adalah dengan menghancurkan mata formasi Basis formasi memberikan dukungan energi spiritual untuk formasi Umumnya, baturoh digunakan sebagai basis formasi Tetapi beberapa harta surgawi juga dapat digunakan sebagai basis formasi Namun panduan formasi tidak diperlukan untuk semua formasi Hanya beberapa formasi kuat yang akan menggunakannya Panduan formasi dapat memperluas efek formasi di luar formasi Dan mengontrol formasi untuk digunakan di tempat yang sangat jauh Misalnya, orang yang berada di dalam formasi dapat menyerang orang di luar formasi Muyu mengikuti penatuasun sepanjang sore dan samar-samar Mempelajari beberapa pengetahuan umum tentang formasi Apa yang dibutuhkan formasi pencarian naga sebagai panduan formasi? Jika Anda ingin menemukan sesuatu Anda harus menggunakan benda yang sama dengan panduan formasi Kata Penatua Sun dengan serius Sun Tua berkata dengan sungguh-sungguh Dengan kata lain, jika Anda ingin menemukan seseorang Anda memerlukan seseorang untuk bertindak sebagai pemandu susunan Formasi pencarian naga digunakan di luar formasi Jangkauan efeknya ditentukan oleh kualitas panduan formasi Jika ingin mencari seseorang Maka orang yang menjadi pemandu formasi perlu memiliki kemauan yang sangat kuat Jika tidak, Anda hanya dapat menelusuri rentang yang sangat sempit Misalnya radius 1 mil Jika itu masalahnya, sebaiknya Anda mencarinya sendiri Saya bisa menjadi pemandu formasi Kata Ansu Jika formasi pencarian naga digunakan untuk mencari seseorang Maka orang yang menjadi pemandu formasi itu sangat berbahaya Kesalahan atau gangguan sekecil apapun akan menyebabkan panduan formasi hancur Dengan kata lain, orang yang menjadi pemandu formasi akan mati dan jiwanya akan tersebar Penatua Sun memandang Ansu dengan serius Ekspresi Muyu dan Lanling berubah Hanya Ansu yang masih tanpa ekspresi Saya bersedia mengambil risiko ini, kata Ansu Seorang Su sangat ketat terhadap semua orang Dia memiliki temperamen yang aneh dan tidak dekat dengan orang lain Hanya ketika dia menghadapi pemimpin sekte dia akan menjadi sedikit seperti orang normal Tidak ada yang tahu tentang masa lalu Ansu Mereka hanya tahu bahwa Ansu selalu patuh dan menghormati pemimpin sekte Sejak pemimpin sekte menghilang, dia menjadi lebih pendiam Dia dengan keras kepala percaya bahwa hilangnya pemimpin sekte adalah kesalahannya Penatua Sun, seberapa percaya diri kamu? Muyu bertanya Bahan formasi pencarian naga sangat rumit Fondasi formasinya tidak boleh batu roh Pasti ada lima hal Kayu cemara 10 ribu tahun Es laut hitam Api roh kuno Besi meteorik Dan batuan beku Semua orang tahu bahwa lima hal ini luar biasa Konon formasi pencarian naga diciptakan oleh lima elemen yumon Jadi bahannya tidak dapat dipisahkan dari lima elemen harta karun langka Kata Penatua Sun Muyu bahkan belum pernah mendengar lima hal ini Apalagi melihatnya Muyu bahkan tidak tahu apa itu kayu cemara 10 ribu tahun Apalagi yang lain Bagaimana kita menemukan hal-hal ini? Lanlinger tidak mengerti sama sekali Penatua Sun menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya Saya juga belum melihat mereka Seorang Su terdiam untuk waktu yang lama Kemudian Dia berkata Saya memiliki semua materi Anda hanya perlu membantu saya mengatur formasi Apa Anda memiliki semua materi ini? Penatua Sun tidak percaya Dia hanya mendengar tentang formasi pencarian naga dari buku-buku kuno Dia tidak tahu bahan apa itu Tapi An Su sebenarnya mengatakan bahwa dia memiliki semuanya Apakah dia bercanda? Jangan khawatir Aku akan menyiapkan semua materi untukmu Aku akan datang menemuimu dalam dua hari Kata An Su singkat Kemudian Dia berbalik dan meninggalkan Tebing Luoshen Muyu merasa aneh Kayu cemara 10 ribu tahun Es laut hitam Api roh kuno Besi meteorik Dan batuan beku Hal-hal ini kedengarannya sangat sulit didapat Bagaimana An Su memilikinya? Asal usul seorang Su sama misteriusnya dengan asal muasal tuannya Semua orang hanya tahu bahwa dia serius dan setia kepada pemimpin sekte Selain keterampilan memasaknya yang buruk Mereka tidak tahu banyak tentang dia Muyu membantu Penatua Sun untuk beristirahat Dia meninggalkan ruangan bersama Lanlinger Namun, dia sedang memikirkan tentang formasi pencarian naga Jika formasi pencarian naga ini dapat membantu menemukan keberadaan tuannya Dia bersedia mengambil resiko dan menjadi pemandu formasi Namun, An Su pasti tidak setuju Dia adalah orang yang keras kepala Dia pasti akan melakukannya sendiri Linger, aku tidak tahu kamu begitu tertarik dengan formasi Muyu berkata dengan santai Menarik kepalamu Lanlinger berkata tanpa alasan Muyu sedikit bingung Jika kamu tidak tertarik, mengapa kamu mengikuti kami berkeliling pada sore hari? Lanlinger mendengus Itu semua karena kamu Kamu dengan santai membawa seseorang kembali dan ingin dia bergabung dengan sekte kami Apakah kamu benar-benar berpikir kami akan menerimanya? Muyu tercengang Dia pikir dia telah meyakinkan semua orang Tetapi Lanlinger sepertinya mengkhawatirkan sesuatu Dia membunuh begitu banyak orang Meskipun orang-orang itu bertindak terlalu jauh Mereka tidak pantas mati Saya tidak peduli tentang itu Saya terutama khawatir tentang serigala pemakan jiwa di tubuhnya Saya tidak khawatir dia akan berubah menjadi serigala pemakan jiwa dan menyerang Anda atau saya Namun, pernahkah Anda memikirkan Kongkong dan Miau-Miau Yang tidak tahu apa-apa tentang dunia Mereka tidak memiliki budidaya apapun Jika Elderson kehilangan kendali dan menyerang mereka Apa yang akan terjadi pada mereka? Lanlinger bertanya Muyu terdiam Dia memang terlalu gegabuh dalam melakukan hal ini Dia tidak mempertimbangkan hal ini Hanya dia yang tahu bahwa Penatua Sun tidak akan membunuh orang tanpa pandang bulu Bahkan jika dia berubah menjadi serigala pemakan jiwa Yang lain tidak tahu Mereka hanya menyetujui permintaan Muyu untuk sementara Karena Penatua Sun membantu Muyu meningkatkan budidayanya Itu tidak berarti bahwa mereka benar-benar mempercayai Penatua Sun Namun, menurutku Penatua Sun bukanlah orang jahat Dia dulunya adalah diakon akademi Dia rendah hati, dan itu bagus Saya mengikuti Anda berkeliling di sore hari hanya untuk memahaminya Saya tidak menyangka akan menemukan formasi yang bahkan kami tidak mengetahuinya Dia sungguh tidak sederhana Lanlinger menyetujui Penatua Sun tetap tinggal Guru punya terlalu banyak rahasia Dia tidak pernah memberi tahu kami, tapi kami tahu begitu banyak Saya tidak tahu apakah dia akan sedih Lanjut Lanlinger 99. Banyak sekte di dunia kultivasi telah dipaksa untuk membuat pilihan Dan berjanji setia kepada aliansi King Song atau aliansi Ji Hua Hanya sekte yang paling tidak mencolok, sekte debu jatuh, yang belum mengambil keputusan Secara logika, sebuah sekte dengan kurang dari 10 orang dapat disingkirkan Sekalipun mereka memilih untuk berjanji setia, itu bukanlah masalah besar Yang mereka inginkan adalah kesetiaan sekte besar seperti sekte Wu Wen Namun, sekolah King Song dan sekolah Ji Hua tidak membiarkan sekte debu jatuh pergi Ketika seseorang mencapai tahap pendirian yayasan pada usia 15 tahun, hal itu dapat dianggap tidak lazim Namun, mencapai periode jindan pada usia 20 bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan dengan metode yang tidak lazim Jenius dari sekolah Ji Hua, Ju Wen Sing, datang pada janji temu Setelah ditolak oleh Cheng Yan terakhir kali, dia sedikit marah, tapi dia tidak mengungkapkannya Menurut Cheng Yan, dia akan datang lagi dalam 10 hari Ketika mereka mendarat di tanah kosong di tengah gunung, orang-orang dari sekte debu jatuh sudah menunggu di sana An Su adalah orang yang tidak banyak bicara, jadi Cheng Yan menerimanya Saudara Cheng Yan, 10 hari telah berlalu Apa keputusanmu? Ju Wen Sing menangkupkan tangannya Dia membawa dua orang tua bersamanya hari ini, seorang pria dan seorang wanita Pria itu berwajah seram dan tampak berusia 70-an atau 80-an Kepalanya botak dan janggutnya hampir habis Namanya adalah Daoi Sekian dan budidayanya berada di tingkat kelima tahap inti emas Wanita itu tampak berusia 40-an Dia adalah tetua dari Sekolah Kiantian, Pendeta Bohwa Kultivasinya berada pada tahap inti emas tingkat pertama dan sepertinya dia telah berjanji setia pada Sekolah Jihua Ketika Cheng Yan melihat Pendeta Bohwa, dia tersenyum Pendeta Bohwa dari Sekolah Kiantian telah menghiasi tempat tinggalku yang sederhana Sungguh mengejutkan, dia telah melihat Pendeta Bohwa ketika dia pergi ke Sekolah Kiantian bersama gurunya untuk bertemu Boyang Daoren Melihat Pendeta Bohwa di sini, dia tahu bahwa Sekolah Kiantian telah berganti nama menjadi Sekolah Jihua Sekolah Kiantian sekarang bekerja untuk Sekolah Jihua Mengapa Sekte Debu Jatuhmu tidak mengetahui tempatmu Saat ini, Cheng Yan masih menahan auranya, membuatnya terlihat biasa saja Pendeta Bohwa sama sekali tidak menaruh perhatian pada Cheng Yan Dia sangat tidak puas dengan hubungan antara kakak laki-lakinya, Boyang Daoren, dan Sekte Luoshen Dia percaya bahwa kurangnya ambisi kakak laki-lakinyalah yang menyebabkan Sekolah Kiantian mengalami stagnasi Sekarang setelah dia bergabung dengan Sekolah Jihua, dia bahkan lebih meremehkan Sekte Debu Jatuh Sekarang dia adalah seorang tetua di Sekolah Jihua, apa arti Sekte Kecil baginya? Tao King Song dan Tao Jihua sangat memuji Sekte Debu Jatuh Kecil saya Saya benar-benar tersanjung, sejujurnya, murid-murid saya terpecah Ada yang bersedia bergabung dengan Sekolah Jihua, sementara yang lain bersedia bergabung dengan Sekolah King Song Alangkah baiknya jika rekan-rekan Daois dari Sekolah Jihua dapat membujuk mereka Cheng Yan melirik Muyu dan yang lainnya Kongkong dan Miau-Miau sedang duduk di atas batu di kejauhan, mengunyah biji bunga matahari Mereka memeluk beberapa buah di tangan mereka sambil menunjuk dan berbisik satu sama lain Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan Muyu duduk di sebelah mereka dan menyela dari waktu ke waktu Siang Nan menguap dan menggaruk telinganya Ansu belum terlihat sejak kemarin Lanlinger baru saja melakukan sesuatu di gunung Persuasi, mudah, akankah itu berhasil? Tujuh burung Daois, yang berada di belakang Ju Wensing, mencibir dan melangkah maju Kultifasinya di alam inti emas lapisan kelima tiba-tiba mengembun menjadi aura tajam yang menyapu ke arah Cheng Yan Ju Wensing telah ditolak ketika dia mencoba membujuknya terakhir kali Kali ini, dia membawa keduanya karena dia ingin menggunakan kekuatan untuk menaklukkan sekte debu jatuh Oleh karena itu, tujuh burung Daois tidak segan-segan menggunakan kekerasan Cheng Yan masih tersenyum tipis Ekspresinya tidak berubah Dia hanya menatap tujuh burung Daois dengan sabar, seolah dia penasaran dengan makna dibalik kata-kata Daois tujuh burung Dia berdiri di sana dengan tenang, bahkan tidak mengacak-acak ujung bajunya Hmm, tujuh burung Daois mengerutkan kening Auranya di lapisan kelima alam inti emas sebenarnya tidak berguna melawan Cheng Yan Lawannya berdiri di sana dengan tenang Saat auranya menutupi dirinya, auranya seolah tenggelam ke lautan Ini mengejutkannya Dia mendengus dingin lagi dan mengarahkan auranya ke arah empat orang yang duduk di atas batu dan mengunyah biji bunga matahari Jika itu tidak efektif melawan Cheng Yan, bocah-bocah kecil itu akan sangat ketakutan Mereka berempat terus berdiskusi dengan hangat di kejauhan seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar Muyu tampak sembarangan meraih tangan kosong siang nan, sementara siang nan tanpa sadar meletakkan tangannya di bahu miau-miau Tak satu pun dari mereka yang mau repot-repot mengangkat ke lopak mata Saat mereka berada di tahap pendirian yayasan, Ansu selalu menggunakan auranya selama periode jindan untuk mengintimidasi mereka Seiring waktu, mereka menjadi terbiasa Sekarang keduanya telah mencapai periode jindan, bagaimana tingkat aura ini dapat mempengaruhi mereka Ekspresi daois tujuh burung sedikit berubah Dia mengerutkan bibirnya, ekspresinya tidak yakin Kultifator biasa, bahkan mereka yang berada pada tahap yayasan pendirian Akan gemetar ketakutan di bawah aura alam inti emas lapisan kelima Apalagi mereka yang berada pada tahap penyempurnaan ki Namun, keempat pemuda ini sedang duduk di sana mengobrol dan tertawa tanpa terpengaruh Apakah ada yang salah? Aku tidak menyangka senior tujuh burung ada di sini hari ini Sungguh mengejutkan Junior Bai Li yang menyambutmu Semburan tawa hangat datang dari langit Sosok Bai Li yang mendarat Orang-orang dari sekolah King Song juga telah tiba Tujuh burung senior, tidak pantas bagi yang kuat menindas yang lemah Keponakan Bai Li yang, sekolah King Song telah mengerahkan banyak orang untuk menangkap si pembunuh Kamu benar-benar mengejutkanku dengan meluangkan waktu untuk datang ke sini Kata taois tujuh burung sambil tersenyum palsu Kematian harimau kecil telah menyebabkan kegemparan di dunia budidaya Semua orang tahu bahwa sekolah King Song sedang berusaha menangkap si pembunuh Senior, kamu pasti bercanda Tuhan kami menyukai bakat dan secara khusus mengirim kami ke sini untuk membentuk karma baik Dengan sekte debu jatuh agar di masa depan, kami dapat membantu melawan Yumon Bukan Bai Li yang berkata sambil tersenyum Dia tidak marah pada penyebutan macan kecil oleh tujuh burung daois Karma baik, saudara Bai Li yang, apa maksudmu? Ju Wen Sing bertanya Seseorang keluar dari belakang Bai Li yang Saat orang ini muncul, Ju Wen Sing dan yang lainnya terkejut Bahkan Cheng Yan sedikit terkejut Orang ini adalah biji mata penganut Tao King Song, King Mei Orang-orang dari sekolah Ji Hua tentu saja tahu siapa dia Saat Cheng Yan melihat King Mei, dia menghela nafas dalam hati Dia tidak menyangka akan melihat King Mei di sini Sejak kejadian di Gunung Fulong, tidak ada yang tahu apa yang terjadi antara dia dan King Mei Muyu menduga dia telah memutuskan hubungan ini tanpa perasaan Dia bisa menebak ini dari ekspresi canggung Cheng Yan Adik, aku berani bertaruh padamu Ada yang tidak beres antara kakak senior dan wanita itu Adik, jika kamu mempertaruhkan makanan ansu denganku, maka aku mengaku kalah Kong Kong dan Miao Miao duduk di samping dan berdiskusi dengan tenang Mereka membuang kulit biji bunga matahari ke samping, mengambil sebuah apel, dan memakannya dengan gembira Muyu melihat Cheng Yan ragu-ragu Dia tahu bahwa sekolah King Song mengirim King Mei ke sini karena mereka tahu tentang hubungan antara King Mei dan Cheng Yan Apakah penganut Tao King Song benar-benar ingin menggunakan putrinya sebagai sarana untuk menaklukkan sekte Luoshen? Sekolah King Song telah menggunakan kartu truf mereka Mereka mencoba menimbulkan masalah Saya pikir King Mei ada di sini untuk memaksa kakak senior agar tunduk Kong Kong, tingkatkan taruhannya Aku berani bertaruh makananku juga Kenyataannya, Muyu tidak menentang kebersamaan Cheng Yan dan King Mei Namun, pemuda berpakaian merah di belakang penganut Tao King Song memiliki niat buruk Penganut Tao King Song sudah berada di bawah kendalinya Jadi dia tidak ingin tuannya menjadi sasaran pemuda berpakaian merah itu Saya sudah memberi tahu ayah saya tentang hubungan kita Dia juga tahu tentang kultivasi Anda dan setuju kita bersama Selamat Tuhanmu setuju, tidak ada yang bisa menghentikan kita Kata King Mei lembut Matanya seperti air saat dia menatap Cheng Yan dengan tenang Mungkin Cheng Yan terlalu kejam hari itu, tapi dia tidak tega berpisah dengannya Cheng Yan terkejut dan memalingkan wajahnya Saat ini, dia sedang tidak mood untuk membicarakan hal ini Majikannya sudah pergi, dan pemuda berpakaian merah itu menatap mereka dari belakang Jika dia setuju, dia mungkin akan merugikan mereka berdua Jadi hati kakak senior sudah menjadi milik seseorang Sayang sekali, aku masih berpikir untuk menikahi kakak senior ketika aku besar nanti Miau-miau menggelengkan kepalanya dengan menyesal Muyu terdiam Gadis ini tidak tahu apa-apa dan memikirkan hal yang tidak masuk akal seperti itu Namun, ketika dia memikirkan perasaannya yang tidak jelas terhadap Lanlinger Dia menyadari bahwa dia sepertinya tidak tahu lebih banyak daripada Miau-miau Pertarungannya belum dimulai Itu hebat, saya tidak terlambat Sosok Lanling tiba-tiba mendarat di samping Muyu Dia menepuk bahu Muyu dan siang nan dan berkata dengan penuh minat Muyu tersenyum pahit Lanlinger seringkali suka menakutinya Dan dia sudah terbiasa dengan hal itu Melihat hubungan antara Cheng Yan dan King Mei Dia memikirkan perasaannya terhadap Lanlinger Awalnya dia merasa tertekan dan ingin mengatakan sesuatu yang baik kepada Lanlinger Tapi hal pertama yang dia katakan adalah Kenapa kamu selalu begitu terburu-buru Tidak bisakah kamu bersikap lebih anggun Dia tidak bisa mengubah kebiasaan buruknya yaitu bertengkar dengan Lanlinger Saat aku anggun, aku bahkan takut pada diriku sendiri Lupakan saja Lanlinger mengulurkan tangannya ke depan dan mengambil sebuah apel dari Kongkong Meskipun sekolah King Song dan sekolah Ji Hua telah memaksa masuk ke rumah mereka Mereka tidak mengkhawatirkan hal ini Tidak peduli sekte mana yang mereka ikuti Mereka tidak akan dirugikan Sekarang mereka memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri di Pegunungan Moyun Terlalu sulit bagi kedua sekte tersebut untuk benar-benar membuat mereka tunduk Kelompok penonton ini hanya ingin melihat bagaimana sekolah King Song dan sekolah Ji Hua akan saling berhadapan Taoise Cheng Yan, bakatmu luar biasa dan bakatmu luar biasa Tuanku tahu tentang hubunganmu dengan kakak muda dan sangat menyetujui kalian berdua bersama Jika kalian berdua menikah, bukankah kelak kalian akan menjadi mertua? Bai Liang berkata sambil tersenyum Saudara Bai Liang, saya khawatir tidak pantas bagi Anda untuk memaksa Taoise King Song melakukan ini, bukan? Ekspresi Ju Wen Sing agak jelek Dia juga berada di bawah perintah perfected Ji Hua untuk merekrut murid-murid dari sekte Das Vol Dia tidak pernah mengerti mengapa tuannya sangat menghargai orang-orang dari sekte Das Vol dan bahkan memerintahkan mereka untuk dibawa kembali Menyatukan tujuh burung Daois dan pendeta Bohwa berarti menggunakan wortel dan tongkat untuk mengintimidasi pihak lain Ju Wen Sing tidak menyangka Bai Liang akan datang hari ini Terlebih lagi, King Mei tampaknya memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Cheng Yan yang membuatnya sangat marah Fakta bahwa penganut Tao King Song bersedia menggunakan putrinya sebagai alat tawar-menawar untuk merekrut sekte Das Vol sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya penganut Tao King Song terhadap sekte Das Vol Apa yang istimewa dari sekte Das Vol yang diperebutkan oleh dua penggarap jiwa baru lahir? Ada apa dengan pria berbakat dan wanita cantik? Bai Liang berkata sambil tersenyum, lalu menolek ke arah Cheng Yan Saudara Cheng Yan, bagaimana menurutmu? Seratus Ju Wen Sing membuang senyum palsunya dan menatap Cheng Yan Sekarang situasi dunia sudah beres Aku sudah memberimu banyak muka dengan menoleransimu Jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang Saudara Cheng Yan, saudari junior sangat mencintaimu Jika kamu bergabung dengan sekolah King Song Kamu pasti akan memiliki masa depan yang cerah Guruku, penganut Tao King Song, secara alami akan lebih memikirkanmu Jika kamu memiliki kekhawatiran lain, jangan ragu untuk memberitahuku Jika aku bisa melakukannya, aku akan melakukan yang terbaik Bai Liang berbeda dari Ju Wen Sing Sebelum dia datang, penganut Tao King Song telah menginstruksikan dia untuk membawa kembali murid-murid dari sekte De Bu Jatuh Meskipun dia tidak mengerti maksud tuannya Dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Cheng Yan menggelengkan kepalanya Apapun pilihan yang ku ambil, aku pasti akan menyinggung pihak lain Tuanku telah mengasingkan diri selama beberapa hari dan untuk sementara menyerahkan sekte itu kepadaku Tentu saja, saya harus memikirkan junior brother dan junior sister Aku tidak ingin kakak dan adikku menjadi sasaran orang lain Itu bukan sesuatu yang ingin saya lihat Kalau begitu, Saudara Cheng Yan, apa maksudmu? Bai Liang bertanya Antara sekolah King Song dan sekolah Jiuhua Mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah? Saya masih tidak tahu Mengapa kamu tidak memberitahuku saja agar kita bisa menghilangkan kekhawatiran ini? Muyu berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum Kurang ajar Bocah bodoh? Ini bukan tempat bagimu untuk berbicara Pendeta Tao Tujuh Burung tidak mengenali Muyu dan berpikir bahwa Muyu hanyalah seorang pemula di pemurnian Ki jadi dia mencaci makinya Muyu tidak terlalu memikirkannya Mengapa saya tidak bisa berbicara mewakili sekte saya? Sektemu Huff, sebentar lagi ini akan menjadi wilayah kita Taoist Tujuh Burung menyipitkan matanya dengan muram Jadi itu berarti sekolah Jiuhua mu lebih kuat dari sekolah King Song Muyu bertanya Pura-pura tidak tahu Huff, apakah Anda masih membutuhkan saya untuk menjelaskan alasan yang jelas? Mulut Ju Wensing menunjukkan sedikit ejekan saat dia melirik Bai Lang Bai Liang tahu bahwa Muyu berusaha menabur perselisihan antara kedua sekolah Namun, jika dia tidak melawan saat ini Hal itu akan mendorong kesombongan Ju Wensing dan merusak reputasi sekolah King Song Oleh karena itu, dia berkata Sekolah King Song dulunya adalah kepala dunia kultifasi Dan itu akan terjadi di masa depan Murid Tao King Song yang paling dicintai telah terbunuh Dan pembunuhnya masih belum ditangkap setelah beberapa hari Posisi Tao King Song sebagai pemimpin dunia benar-benar layak atas namanya Ju Wensing membuka kipasnya dan dengan lembut mengipasi dirinya sendiri dengan ekspresi mengejek Bai Liang berkata sambil tersenyum Mungkinkah Zen Ren Ji Hua juga telah menangkap pembunuh murid-muridnya? Tuanku sangat sibuk setiap hari Bagaimana dia bisa punya waktu untuk mengurus urusan generasi muda? Kata Ju Wensing Ternyata sikap Zen Ren Ji Hua terhadap murid-muridnya begitu ceroboh Ini sungguh mengecewakan, kata Bai Liang Huff, aku khawatir nyawa adik-adikku dari sekolah Ji Hua tidak sepenting nyawa Xiaohu Bukan Ju Wensing mencibir Bodoh Sekolah King Song saya memperlakukan semua murid secara setara Oleh karena itu, kehidupan Xiaohu sama dengan kehidupan semua murid sekolah King Song Jika ada yang menyakiti murid sekolah King Song saya, saya akan menyelidikinya sampai akhir Jika Anda berpikir bahwa kehidupan adik laki-laki Anda tidak sepenting kehidupan Xiaohu Bukankah mereka sama pentingnya dengan semua murid sekolah King Song saya? Apakah perlu terus membicarakan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Bai Liang berbicara dengan tertib Tentu saja ada alasan mengapa dia disebut sebagai pemimpin generasi muda di dunia budidaya Kamu, Ju Wensing kesal Dalam hal bakat budidaya, dia sedikit lebih rendah dari Bai Liang Dari segi kefasihan, dia tidak sebaik Bai Liang Aku ingin tahu apakah kakak Cheng Yan dan adik Mu Yu sudah menemukan jawabannya Bai Liang bertanya dengan lembut Cheng Yan dan Mu Yu saling memandang Faktanya, mereka berencana untuk bergabung dengan sekolah Jiuhua Karena Mu Yu ingin menyelinap ke sekolah Jiuhua untuk mencari keberadaan gurunya Namun, orang-orang di sekolah Jiuhua jauh lebih rendah daripada orang-orang di sekolah King Song Cheng Yan tanpa daya menangkupkan tangannya dan berkata Terima kasih atas kebaikan Anda Kami tidak ingin bergabung dengan sekolah manapun Sosok superlahan muncul di samping Cheng Yan, menyela dia Cheng Yan memandang Ansu dengan bingung Tatapan Ansu menunjukkan sedikit tekat Mu Yu juga bingung Ansu menghilang kemarin dan dia tidak tahu dari mana asalnya hari ini Ketika semua orang mendiskusikan hal ini Dia juga setuju untuk bergabung dengan sekolah Jiuhua Jadi kenapa dia berubah pikiran di menit-menit terakhir Apakah kamu benar-benar akan menolak bersulang hanya untuk minum kerugian Mata Ju Wensing menunjukkan sedikit keganasan Anda dapat mencoba Wajah seorang Su tanpa ekspresi Maknanya tertulis di matanya Bai Liang, sekte debu jatuh tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan Apakah sekolahmu ingin mengambil tindakan? Ju Wensing memandang Bai Liang Saudara Cheng Yan, apakah ini juga yang kamu inginkan? Bai Liang berhenti tersenyum Cheng Yan melirik King Mei dan merasakan kehilangan Keputusan Ansu lebih penting daripada keputusannya Jadi dia hanya bisa mengangguk Wajah Bai Liang menunjukkan sedikit penyesalan Aku menoleransi kalian demi kakak muda Kakak muda memohon padaku untuk tidak melakukan apapun pada kalian Saya juga ingin memenuhi keinginannya dan membantu kalian Tapi karena kalian tidak menghargainya Maka sekolah King Song tidak akan ikut campur dalam masalah ini Sekolah Ji Hua Anda dapat melakukan sesuai keinginan Anda Kakak senior King Mei merasa cemas Sebelumnya, dia berharap sekte debu jatuh dapat bergabung secara damai dengan sekte pohon pinus Dengan begitu, masalah antara dia dan Cheng Yan akan menjadi masalah biasa Namun, dia tidak menyangka hal-hal akan berkembang seperti ini Adik junior, aku sudah melakukan yang terbaik Kamu harus menyerah Bai Liang menarik King Mei ke samping Itu bagus Bulan lalu, aku menggunakan tangan besiku untuk menaklukkan setengah dari sekte Beberapa lebih memilih mati daripada menyerah Jadi aku dengan paksa menundukkan mereka Benar saja, kalian akan menggunakan kekuatan hari ini Ju Wensing menatap anggota sekte Dasvol Dia benci membuang-buang nafas dengan orang lain Dan jika bukan karena perintah adep Jiu Hua Dia pasti sudah menyerang sejak lama Namun, hal itu masih belum terlambat Kalian semua, keluar Ju Wensing melambaikan tangannya Sinar cahaya melintas di langit Tiba-tiba, 30 sosok muncul Ketiga puluh orang ini semuanya terbang dengan pedang mereka Kekuatan spiritual di tubuh mereka sangat kuat Mereka semua adalah kultifator periode jindan Dia hanya melihat begitu banyak pembudidaya alam inti emas ketika sekte pohon pinus berkumpul Namun, orang-orang ini adalah wajah-wajah yang asing Mereka tidak diragukan lagi adalah tetua dari sekte Jiu Hua yang telah lama bersembunyi Siapa sangka sekolah Jiu Hua begitu berani Mereka datang dengan persiapan 30 orang ini ditambah Ju Wensing dan dua lainnya Membuat total 33 pembudidaya periode jindan berkumpul dalam satu sekte Sudah jarang sekte normal memiliki 10 pembudidaya periode jindan Tapi di depan 33 orang, sekte mana yang berani melawan Tekanan yang sangat besar menyebar, menyelimuti semua orang 33 pembudidaya periode jindan muncul pada saat yang bersamaan Gelombang energi spiritual yang luar biasa menghantam gerbang gunung sekte debu jatuh seperti gelombang badai Semua orang telah mengeluarkan senjata ajaib mereka Mereka hanya menunggu perintah Ju Wensing untuk melancarkan serangan mereka terhadap setiap murid sekte debu jatuh Kalian benar-benar tidak mau menyerah Ju Wensing bertanya lagi Kami hanya ingin menghindari hal ini Cheng Yan dan An Su masih menatap Ju Wensing Muyu, Lan Linger dan Siang Nan berdiri Keberanian mereka patut diacungi jempol Melihat begitu banyak kultifator zaman jindan tanpa ada perubahan ekspresi Adapun dua pembuat onar itu, mereka sudah lama menghilang ketika melihat situasinya buruk Kamu harusnya ingat Boyang Daoren dari sekolah Kiantian, kan? Ku dengar dia berhubungan baik dengan sekte debu jatuhmu Bawa dia ke sini Ju Wensing memarahi Seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan terlempar ke kaki Ju Wensing Seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan ada beberapa luka mengejutkan di wajahnya Pakaiannya compang kemping, dan auranya lemah Dia telah mengalami banyak penyiksaan Orang ini adalah Boyang Daoren dari sekolah Kiantian Yang paling mengejutkan adalah lengan kiri Boyang Daoren telah dipotong di bagian bahu Lukanya belum sembuh dan tulang seputih salju masih terlihat Sebagai kepala sekolah Kiantian, dia berakhir seperti ini Dia ingin menghindari hal ini, jadi dia berakhir seperti ini Saya memotong lengannya untuk memberinya pelajaran Ju Wensing menginjak dada Boyang Daoren, menyebabkan Boyang Daoren mengeluarkan setegup darah lagi Ekspresinya sedih Dia tidak ingin peduli lagi tentang siapa pemilik sekolah Kiantian Dia hanya ingin melindungi balai leluhur-leluhurnya Dia tidak menyangka Ju Wensing begitu kejam hingga merobohkan aula leluhur sekolah Kiantian hingga rata dengan tanah Ju Wensing bahkan mempermalukan dan menyiksa kepala sekolah Kiantian dengan segala cara di depan murid-murid sekolah Kiantian Dia bahkan memotong lengan kirinya sebagai peringatan kepada orang lain Ketika murid-murid sekolah Kiantian melihat bahwa kepala mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan Bagaimana mungkin mereka masih memiliki keinginan untuk melawan Bajingan Muyu memandang Boyang Daoren Orang tua kurus dari masa lalu sekarang berada dalam kondisi yang menyedihkan Ketika semua sekte lain menghindari sekte debu jatuh, Boyang Daoren adalah satu-satunya yang berjalan mendekat Dia berakhir dalam kondisi ini karena dia menolak untuk masuk ke sekolah Jiu Hua Sayangnya, dia bukan tandingan raksasa sekolah Jiu Hua dan telah disiksa hingga mencapai kondisi seperti ini Pendeta Bohwa, bisakah Anda melihat kakak laki-laki Anda Boyang Daoren diinjak-injak seperti ini Muyu memandang Pendeta Bohwa, yang berada di belakang Ju Wensing, dengan suara rendah Tatapan Pendeta Bohwa tertuju pada Boyang Daoren sejenak sebelum dia membuang muka Dia berkata dengan dingin, saya anggota sekolah Jiu Hua Saya tidak akan keberatan dengan tindakan Tuan Muda Wensing Sejak zaman kuno, pemenang mengambil semuanya Kakak senior tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, jadi dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri Tuan Muda, haha, sungguh menakjubkan Saya dengan hormat memanggil Anda sebagai Pendeta Bohwa karena Boyang Daoren Tetapi sekarang Anda telah menghianati guru dan leluhur Anda Anda bahkan mengabaikan hubungan Anda dengan sekte Anda demi mengjilat orang lain Sungguh tidak tahu malu, dasar biarawati tua yang tidak tahu malu, tegur Muyu Anak nakal, aku tidak ingin kamu memomentari caraku melakukan sesuatu Lihat apakah aku tidak memberimu pelajaran Pedang Pendeta Bohwa melintas dan menusuk Muyu Tatapan Muyu menjadi dingin Dia melepaskan kultifasinya selama periode jin dan tanpa menahan diri Pedang klon bayangan miliknya muncul dengan kilatan cahaya hijau Dia menikam dan menghamburkan pedang terbang Pendeta Bohwa Lalu, dia menamparkan wajahnya dan mengusirnya Cakrawala pertama inti emas melawan Cakrawala pertama inti emas Muyu menang sepenuhnya Pendeta Bohwa dikirim terbang Dia terlalu ceroboh, berpikir bahwa Muyu hanya berada di tahap pemurnian Ki Dia tidak menyangka dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya Muyu tidak menunjukkan belas kasihan dan mengalahkannya dalam satu gerakan Dia bahkan menamparkan keras Pendeta Bohwa Ini merupakan penghinaan besar bagi Pendeta Bohwa Kamu adalah orang yang tidak tahu malu yang mengkhianati Tuan dan leluhurmu Tamparan ini adalah pelajaran yang aku ajarkan padamu atas nama Senior Boyang Suara Muyu sangat dingin Ia memandang Boyang Daoren yang sedang diinjak oleh Juwen Sing dan merasakan ledakan amarah Dia membenci orang yang mengkhianati Tuan dan leluhurnya serta melupakan asal-usulnya Bajingan, kamu meminta kematian Pendeta Bohwa kaget sekaligus marah Saat dia hendak mengayunkan pedangnya, lima aura yang tidak lebih lemah dari miliknya naik ke langit dan memaksanya untuk berhenti Dia membeku di tempat seperti tersambar petir An Su, Cheng Yan, Siang Nan, Lan Linger, dan Muyu Aura dari lima kultifator periode jindan mengelilingi mereka Aura agungnya bahkan lebih kuat daripada 33 kultifator periode jindan Itu mengejutkan semua orang yang hadir sejenak Tak satupun dari mereka menyangka akan ada lima pembudidaya periode jindan di sekte yang selama ini dipandang remeh Belum lagi mereka berempat masih sangat muda Kamu tidak membawa cukup banyak orang hari ini Mata seorang Su seperti obor Auranya paling kuat, seperti matahari di langit, membuat jantung semua orang berdebar-debar Mereka hanya melihat aura seperti ini pada dua orang sebelumnya Mereka adalah penganut Tau Pinus Hijau dan Dewa Jiuhua Yang pernah menguasai dunia dengan tangan mereka sendiri dan menepati janji mereka Terima kasih telah menonton!